Maaf, tapi kunci ini milikku. Dilangit di atas winds laser platform, gelombang udara yang kuat menyapu ke segala arah. Awan melonjak dan kubah biru surga sedikit bergetar. Bersama dengan aura luas yang seperti gunung yang menekan, puluhan sosok dengan aura kuat segera muncul di atas kepala semua orang. Suara mendesing. Tekanan yang tak terlihat menyebabkan hati semua orang bergetar. Para jenius dan ahli dari fraksi Beladiri, Sekte Hanyun, Kota Galaksi, dan sekte lainnya semuanya menyipitkan mata dan mengungkapkan ekspresi hati-hati. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu sombong. Jadi dia adalah murid nomor satu dari Sekte Beladiri. Tawa lucu itu dipenuhi dengan ejekan, dan orang yang berbicara adalah seorang pemuda dengan sikap sombong. Penampilannya yang arogan dan liar seperti elang yang keluar dari aliran gunung, dan dia sangat arogan. Dia menatap Kiyu Singyi, yang berdiri di platform tinggi di tengah, dan mengangkat alisnya. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Mendengar kata-kata ini, semua orang dari Sekte Beladiri sedikit terkejut. Dia kenal Kiyu Singyi. Tatapan Kiyu Singyi berubah tajam saat dia melihat pihak lain. Kemudian, sosok lain dengan aura mantap keluar dari belakang pria sombong itu. Ini adalah sosok yang memancarkan aura yang sangat berbahaya. Matanya yang dalam mengandung senyuman sembrono yang membuat orang merasa tidak nyaman. He he, sepertinya kita benar-benar tidak cocok. Setelah bertahun-tahun, kita bertemu lagi. Kiyu Singyi. Saat orang ini memanggil nama pihak lain, mata tajam Kiyu Singyi tiba-tiba bersinar dengan rasa dingin seperti pisau. Seolah-olah mereka bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Ketajaman yang telah lama disembunyikan muncul kembali. Kiyu Singyi secara bertahap mengepalkan tinjunya, dan buku-buku jarinya retak. Tenggorokannya bergerak ke atas dan ke bawah, dan dia mengucapkan beberapa kata dengan suara nyaring. Yang Zong Kiyau. Suara mendesing. Mendengar tiga kata tersebut, seluruh penonton langsung gempar dan gelisah. Semua orang memandang orang itu dengan ketakutan di mata mereka. Lu Ying Xuan dari Galaxy City mengangkat matanya sedikit, dan dia terkejut. Itu Yang Zong Kiyau dari klan Ilahi Lima Elemen. Desis. Seseorang tersentak. Yang Zong Kiyau, sosok yang berada di peringkat ke-41 dalam daftar Wind Club. Sekarang setelah aku melihatnya, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Heh, bahkan anggota klan Suci Lima Elemen telah datang. Sepertinya kita tidak bisa mendapatkan kuncinya hari ini. Ras Suci. Dia adalah penguasa di puncak piramida. Mereka memiliki kekuatan warisan yang paling murni dan kuno. Dibandingkan dengan berbagai batas garis keturunan sekte dan pengaruh, batas garis keturunan Ras Suci sangatlah ortodoks. Mereka mengendalikan kekuatan tertinggi yang tidak dapat disentuh oleh orang biasa. Mereka lah yang benar-benar mendominasi suatu wilayah. Bahkan beberapa sekte dan kekuatan yang telah ada selama puluhan ribu tahun akan kesulitan bersaing dengan mereka. Merasakan keterkejutan dan ketakutan di atmosfer sekitarnya, pikir Chu Hen dalam hati. Adapun klan Sein, yang pertama kali dia temui adalah klan Sein Cahaya yang mengejarnya dari negara kemenangan timur hingga makam abadi dan iblis. Karena Tu Obasa telah memberinya token Kitian, Light Sein Rache mulai mengejarnya tanpa henti di benua timur. Meskipun mereka telah bentrok beberapa kali sepanjang perjalanan, Chu Hen masih belum memiliki pemahaman tentang klan Suci Cahaya. Ke-41 dalam daftar Wind Klut, Yang Zong Kiao. Peringkatnya lebih tinggi dari peringkat Kiyu Singi. Jika serangan Kiyu Singi memiliki efek jera, maka penampilan Yang Zong Kiao telah membuat semua orang yang hadir kewalahan hanya dengan auranya. Daftar Awan Angin, Klan Suci. Jika kedua gelar ini digabungkan, siapapun harus menimbang bobotnya sendiri terlebih dahulu. He he, Yang Zong Kiao tersenyum dengan tenang. Dia sedikit mengangkat alisnya dan menatap Kiyu Singi. Kalau begitu, kamu bisa pergi sekarang. Suaranya yang tenang membawa nada yang tidak memungkinkan adanya penolakan. Tatapan Kiyu Singi menjadi dingin. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Hef, pemuda sombong itu mencibir dengan nada menghina. Orang diasingkan yang diusir dari klan Suci tidak boleh berlutut dan menyapa klan leluhur. Wow! Saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut. Terutama para murid dari sekte bela diri, mereka semua tercengang. Klan leluhur. Kaka senior Kiyu berasal dari klan 5 elemen. Memang benar, batas garis keturunan kaka senior Kiyu adalah tubuh Suci 5 elemen. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dengan dia di masa lalu? Sebagian besar murid sekte bela diri terkejut. Bahkan wajah Chuh Heng dipenuhi kebingungan. Wu Yan, Wang Li, Pei Ye, dan beberapa orang lainnya tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Kaka senior Kiyu dulunya dari klan 5 elemen, Wu Yan menjelaskan dengan suara rendah ketika dia melihat tatapan bingung Chuh Heng. Namun, dia diusir dari klan Suci, jadi dia bergabung dengan sekte bela diri kita. Mengapa? Chuh Heng sedikit mengernyit. Dikatakan bahwa ayah kakak senior Kiyu menyinggung seorang anggota tingkat tinggi klan leluhur. Pada akhirnya, kakak senior Kiyu terlibat, menyebabkan dia diasingkan dari klan 5 elemen. Meskipun dia tidak yakin dengan apa yang terjadi di masa lalu, menilai dari ekspresi Kiyu Singyi, dia pasti sangat terhina. Matanya yang sedikit merah dipenuhi kebencian yang tak bisa disembunyikan. Angin dingin tiba-tiba bertiup antara langit dan bumi. Jejak embun beku melayang di udara. Tatapan yang zongkiau bergerak-gerak, sedikit keheranan muncul di matanya. Kiyu Singyi perlahan mengendurkan tinjunya, lalu mengangkat dua jari di tangan kanannya dan berkata-kata demi kata, penghinaan di masa lalu, aku akan mengembalikannya sepuluh kali lipat. Suasana yang awalnya cemas langsung berubah menjadi tidak bersahabat. Semua murid sekte bela diri gemetar, masing-masing ingin menghunus pedang. Hahaha, pemuda sombong itu tertawa mencemoh. Dalam perang suci, banyak orang tidak bisa berbuat banyak. Baiklah, saya hanya khawatir tidak dapat menemukan seseorang di daftar kehormatan untuk ditantang. Hari ini, aku akan mengusirmu dan menggantikanmu denganku, yang zongyun. Dengan itu, mata pemuda itu memuntahkan api kemasan, dan kekuatan garis keturunan yang sangat kuat meledak di udara di atas platform pemotong angin. Aura panasnya seperti lingkaran api yang menggantung tinggi di udara, menyebabkan semua orang merasakan sakit yang menusuk di kulit mereka. Kekuatan yang sangat menakutkan. Semua orang diam-diam terkejut, dan tidak bisa tidak khawatir akan nasib Kiyu Singi. Namun, menghadapi pria yang sombong dan sombong, wajah Kiyu Singi penuh dengan penghinaan. Lebih baik biarkan orang di belakangmu yang bergerak. Hanya kamu sendiri, menurutku kamu tidak layak. Tatapan pria arogan bernama Yang Zongyun langsung berubah dingin. Hef, lihat bagaimana aku akan memberimu dua tamparan. Berdengung. Saat suaranya memudar, gelombang energi yang kuat segera berkumpul di atas kepala semua orang. Yang Zongyun mengangkat satu telapak tangan, dan mengikuti badai pusaran yang mengguncang langit, pilar pedang yang sangat dingin langsung turun dari langit. Pedang emas besar itu ditutupi dengan pola mewah, menyebabkan ruangan bergetar dengan tidak nyaman. Aura pembunuhan menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Pertempuran telah dimulai. Menghadapi pedang yang menusuk surga seperti hukuman ilahi, sudut mata Kiyu Singi menjadi dingin, dan lingkaran air putih diam-diam muncul di sekujur tubuhnya. Bang! Dengan suara yang berat, pedang emas besar itu menghantam posisi Kiyu Singi dengan keras. Kekuatan penghancur yang dahsyat menyebar, dan platform di bawah Kiyu Singi langsung tertutup retakan. Platform batu heksagonal tempat kunci rahasia ditempatkan memancarkan penghalang cahaya yang kuat. Bang! Pada saat itu, bola air besar dengan cepat meledak di bawah pedang emas besar itu. Segera setelah itu, selusin pilar air tipis tersebar ke segala arah, dan naik secara diagonal ke langit, menuju Yang Zongyun. Sungguh langkah yang kuno. Mata Yang Zongyun penuh dengan penghinaan. Tak lama kemudian, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan mulut perseginya terbuka, memuntahkan api yang bergulung-gulung. Suara mendesing. Pilar api yang keluar dari mulutnya dengan cepat bertambah besar selama serangan itu. Nyala api itu seperti naga yang membumbung tinggi dan burung phoenix yang menari, dan saat air dan api bertemu, mereka langsung berubah menjadi kabut putih. Hai! Kabut yang naik secara tidak sengaja itu seperti awan jamur besar, dan di dalam kabut putih, sosok buram terlihat samar-samar. Yang Zongyun dengan dingin tersenyum, dan sekali lagi mengulurkan telapak tangannya ke depan. Wuss! Suara cahaya menumpuk, dan cahaya mengalir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya. Saat mereka bergerak, cahaya indah yang mengalir berubah menjadi tombak tajam. Hujan tombak dan anak panah yang menutupi langit dan menutupi bumi menyerang sosok di dalam kabut putih. Kabut menembus, dan sosok itu terkoyak-koyak. Namun pada saat berikutnya, pilar air tipis lainnya menyembur dari bawah. Kecepatan pilar air ini sangat cepat, dan terlihat seperti aliran sungai. Suara mendesing. Pilar air langsung menembus api yang membakar dan kabut putih, langsung menyerang Yang Zongyun. Yang terakhir sedikit terkejut, tapi dengan cepat bereaksi. Perisai batu berat. Cahaya coklat pekat menutupi lengan Yang Zongyun, dan dinding batu setebal 2 hingga 3 meter, lebar 7 hingga 8 meter secara mengejutkan mengembun di depan Yang Zongyun. Bang! Pilar air yang deras dan sangat dingin langsung menghantam dinding batu, dan dalam sekejap, dinding batu yang sangat tebal itu benar-benar ditembus dengan paksa oleh pilar air. Apa? Semua orang yang hadir sangat terkejut. Dampak yang sangat mengerikan. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Kiyu. Bahkan Chuhen sedikit terkejut. Kekuatan destruktif dari pilar air sama sekali tidak kalah dengan kekuatan pedang, tombak, pedang, atau tombak. Kiyu Singi memang layak menjadi monster yang menduduki peringkat pertama daftar bela diri surgawi sekte leluhur bela diri. Retakan. Di bawah tatapan takjub orang banyak, pilar air tipis dan panjang itu seperti bila air pemecah gelombang yang terbalik. Seperti memotong tahu, dinding batu itu terbelah dengan sangat rapi menjadi dua bagian. Di belakang Yang Zongyun, ekspresi Yang Zongyun jelas berubah. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, sosok muda dengan sikap luar biasa tiba-tiba muncul di depannya. Huff, sudah bertahun-tahun, tapi kamu belum membaik sama sekali. 1302. Huff, sudah bertahun-tahun, tapi kamu belum membaik sama sekali. Tawa dingin dan acu-ta'acu keluar dari mulut Kiyu Singi. Begitu dinding batu tebal itu terbelah, dia langsung melintas di depan Yang Zongyun. Kekuatan telapak tangan yang kuat dan ganas dengan cepat melonjak di telapak tangannya, seperti gelombang cahaya yang kuat yang bergerak secara sembarangan. Tanpa ragu-ragu, kekuatan telapak tangan agung Kiyu Singi melonjak ke bawah. Ruangan itu bergetar, dan gelombang cahaya yang menyelaukan menyelimuti Yang Zongyun sepenuhnya. Ekspresi orang itu berubah. Dia tidak menyangka kekuatan Kiyu Singi begitu kuat. Sambil menggertakkan giginya, Yuan sejati yang menakjubkan melonjak keluar dari tubuh Yang Zongyun seperti semburan gunung. Di antara lengannya, cahaya kemasan menyilaukan muncul seperti matahari terbenam. Jangan sombong terlalu dini, aku akan memberimu pelajaran. Jelas sekali, Yang Zongyun ingin menerima serangan Kiyu Singi secara langsung. Melihat lawannya seperti ini, sudut mulut Kiyu Singi melengkung tanpa terasa. Namun, pada saat ini, lapisan cahaya coklat tiba-tiba beriak di udara. Retakan. Seperti suara gesekan lumpur dan batu, dinding batu tebal lainnya tiba-tiba muncul di udara, menghalangi antara Kiyu Singi dan Yang Zongyun. Tanpa ekspektasi apapun, telapak tangan Kiyu Singi dengan kuat menghantam dinding batu. Bang! Suara tumpul dan berat bercampur dengan gelombang cahaya coklat berdesir ke sekeliling. Seluruh dinding batu tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan kecil muncul di atasnya. Namun meski begitu, dinding batu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Hati orang-orang di bawah terkejut, dan tanpa sadar mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah sosok muda yang tenang di belakang Yang Zongyun. Retakan. Segera setelah itu, dinding batu di depan telapak tangan Kiyu Singi dengan cepat terangkat dengan paku tanah. Seperti paku tajam yang muncul dari bumi, mereka dengan cepat menjadi tajam dan ramping, dan menyerang Kiyu Singi ke arah yang berlawanan. Ekspresi Kiyu Singi sedikit berubah. Cahaya dingin di matanya cepat berlalu, dan kekuatan telapak tangan yang lebih kuat dan ganas keluar dari tubuhnya. Cahaya merah pekat melonjak, disertai aura yang sangat panas. Bang! Dengan suara ledakan, dinding dengan paku tanah sekali lagi meledak di udara. Udara panas yang melonjak menyebar seperti air pasang, seperti bola api yang meledak, sekali lagi menyerang Yang Zongyun. Ekspresi Kiyu Singi berubah lagi dan lagi. Namun, pada saat ini, aura yang sangat agung bersiul di udara. Bang! Suara keras dan berat bergema di udara. Cahaya yang menyilaukan itu seperti tabrakan bintang. Badai dahsyat turun, dan tubuh Kiyu Singi langsung terguncang dan terlempar ke belakang. Iya! Dia kemudian mendarat di atap sebuah pavilion di sisi utara platform pemotong angin. Wajah tampannya diliputi rasa dingin yang kental. Kakak senior Kiyu! Para murid dari sekte bela diri semuanya terkejut, mereka semua menghunus pedang mereka dan melintas Di Star River City, murid dari sekte Han Yun dan sekte lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Di depan Yang Song Yun, ada sosok tenang dengan sikap luar biasa. Bukan ide yang buruk, tapi sayang sekali masih ada sedikit kekurangan, ekspresi Yang Song Kiao membawa jejak ejekan saat dia melihat wajah gelap Kiyu Singi dengan sikap merenung. Namun, aku perlu mengingatkanmu bahwa jika kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan menjatuhkan Song Yun, kamu terlalu naif. Tatapan arogan Yang Song Kiao langsung mengabaikan orang-orang dari sekte bela diri, pembinaan. Lima tahun yang lalu, kamu bahkan tidak bisa mengambil sepuluh gerakanku. Lima tahun kemudian, kamu, yang secara pribadi telah diusir dari klan suci olehku, hak apa yang kamu miliki untuk berdiri di depanku dan mengangkat kepalamu. Petik 2. Setiap kata seperti jarum, menyebabkan hati orang bergetar. Semua murid sekte bela diri memandang Kiyu Singi dengan ekspresi yang sangat rumit. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan juga sedikit rasa kasihan. Pantas saja Kiyu Singi yang biasanya santai dan tenang akan kehilangan ketenangannya seperti ini. Jadi ada dendam yang tidak diketahui antara dia dan Yang Zong Kiao. Melihat Kiyu Singi, yang auranya dingin, Yang Zong Yun, yang berada di samping Yang Zong Kiao, penuh dengan arogansi dan ejekan. Apa gunanya? Sebelumnya, saya memberi Anda beberapa wajah, tetapi Anda tidak menginginkannya. Sekarang kamu memintanya, mengingat kamu dulunya adalah anggota klan lima elemen, bawalah kru beraneka ragam di belakangmu dan enyahlah. Mendengar ini, orang-orang dari sekte bela diri langsung marah. Bajingan, siapa yang kamu panggil kru beraneka ragam? Huff, jadi bagaimana kalau itu klan suci? Paling-paling, kami akan bertengkar denganmu. Bertarunglah. Segera, para murid sekte bela diri ingin bergabung dan melakukan pertempuran kelompok dengan orang-orang dari klan lima elemen. Kalian semua, mundur. Namun, Kiyu Singi menghentikan orang-orang di bawah dengan teriakan keras. Tatapan Wang Li, Wu Yan, Qi Qi Yanying dan yang lainnya sedikit menyempit, ekspresi mereka serius. Tatapan Cuhen juga sedikit terangkat, dan ada sedikit makna yang lebih dalam di dalamnya. Kiyu Singi mengangkat kepalanya, nadanya menunjukkan ketajaman dan keteguhan pedang. Ini adalah dendam antara aku dan dia. Murid-murid sekte bela diri, tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan untuk bergerak. Kiyu Singi melirik ke samping dan berteriak dengan suara rendah. Ekspresi semua orang langsung berubah. Pada saat ini, tubuh Kiyu Singi memancarkan permusuhan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seperti yang dia katakan, ini adalah dendam antara dia dan klan lima elemen. Karena ini adalah masalah pribadi, orang lain tidak berhak ikut campur. Yang Song Kiao mengangkat alisnya karena terkejut. He he, menarik. Niat bertarung Kiyu Singi yang terus meningkat dilepaskan dari tubuhnya. Seolah-olah ada bola api yang menyala di matanya. Yang Song Kiao, aku sudah lama menunggu pertempuran ini. Ledakan. Api yang mengerikan dan agung keluar dari tubuh Kiyu Singi. Dua pilar air berwarna biru muda mengjulang ke langit seperti dua naga air. Paviliun di tubuhnya langsung tertutup retakan, dan kemudian hancur berkeping-keping. Merasakan kebencian dan kemarahan dari tubuh Kiyu Singi, sudut bibir Yang Song Kiao sedikit melengkung. Dia mengangkat jarinya dan menggoda, saya sangat menantikan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan Anda dalam lima tahun ini. Suara mendesing. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, lingkaran cahaya beriak muncul di tempat Kiyu Singi berdiri. Detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan Yang Song Kiao. Terserah kamu. Vortex Extreme Blade. Langit dan bumi berguncang, dan angkasa bergetar. Sebuah pusaran yang dapat menggerakkan langit dan bumi segera menyelimuti area di mana Yang Song Kiao dan Yang Song Yun berada. Kecepatan putaran pusaran itu sangat cepat. Lapisan pusaran itu seperti deretan bilah. Yang Song Kiao dan Kiyu Singiun yang berada di tengah pusaran, seperti pusat penggiling daging. Alis Yang Song Yun berkerut, dan dia tampak sedikit cemas. Di sisi lain, wajah Yang Song Kiao setenang air di sumur kuno. Heh, aku masih suka menggunakan kekuatan air. Saat pusaran hendak melahap bagian terakhir ruang, mata Yang Song Kiao tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya dan sinar pedang emas meledak dari telapak tangannya. Pedang emas itu, bagaikan sinar ilahi yang mampu membelah langit, menyapu niat membunuh yang sangat dingin, dan menghantam salah satu sisi pusaran dengan kuat. Bang! Suara berat menyebar, seperti tirai raksasa yang terkoyak. Sebuah lubang selebar beberapa meter segera diledakkan di salah satu sisi pusaran. Kamu keluar dulu, Yang Song Kiao berkata dengan acuh tak acuh. Yang Song Yun menganggu. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari lubang, mundur dari medan perang. 1303. Gemuruh. Bila pusaran air yang mengamuk menelan area tempat Yang Song Kiao seperti badai yang merusak. Lapisan bila air itu seperti guilotin yang digunakan untuk mencincang daging, dan dengan cepat memotong ke arah lawannya dari segala arah. Angin kencang bertiup, dan air mengalir. Semua orang di bawah terkejut, seperti yang diharapkan dari pertarungan antara yang kuat didaftar kehormatan. Mereka langsung menggunakan gerakan yang menakutkan. Bang. Suara yang intens dan membosankan bergema di atas kepala semua orang. Bila pusaran air menakutkan yang tak terhitung jumlahnya segera terjalin, membentuk tabrakan yang sangat padat dan intens. Ruang terdistorsi, dan langit dan bumi bergetar dengan gelisah. Percikan air yang sembarangan menyebabkan gelombang besar di udara. Melihat Yang Song Kiao, yang langsung tenggelam, mata para murid Sekte bela diri berbinar. Cantik. Satu pukulan. Namun, saat mereka selesai berbicara, terdengar suara, Bang. Suara, dan sosok muda yang berkilauan dengan cahaya keemasan tiba-tiba terbang keluar dari ombak yang kacau. Apa? Orang-orang dari Sekte bela diri langsung mengepalkan tangan mereka, dan ekspresi mereka serius. Huff, betapa bodoh dan menggelikannya, Yang Song Yun, yang sudah mundur dari pertempuran, mencibir dengan jijik. Tampaknya ada cahaya keemasan yang mengelilingi tubuh Yang Song Kiao. Cahaya itu seperti bayangan, menari-nari di sekelilingnya. Itu seperti cahaya pelindung ilahi, menangkis semua serangan di luar tubuhnya. Roh emas cahaya mistik, Kiyu Singyi, yang berdiri dengan bangga di udara, menyipitkan matanya dan bergumam. Yang Song Kiao mengangkat alisnya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Iya. Kiyu Singyi mengertakkan gigi, dan rasa dingin melonjak di matanya. Berasal dari klan lima elemen, dia secara alami tahu betapa istimewanya Roh emas cahaya mistik. Ini adalah teknik rahasia yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Itu tidak berbentuk, dan berasal dari energi logam, dari energi lima elemen. Namun, hanya murid klan ilahi lima elemen yang memiliki kualifikasi untuk mengembangkan seni rahasia tingkat tinggi. Selain itu, Kiyu Singyi adalah anggota klan lima elemen yang diasingkan. Yang Song Kiao menggunakan Roh emas cahaya mistik untuk menghadapinya seperti penghinaan yang berbeda. Orang-orang dari sekte bela diri di bawah mengerutkan kening dalam hati, dan ekspresi mereka serius. Mengesampingkan peringkatnya di daftar Winklut, Kiyu Singyi jauh lebih lemah daripada Yang Song Kiao berdasarkan statusnya dalam perlombaan lima elemen. Dapat dikatakan bahwa Yang Song Kiao mengetahui semua yang diketahui Kiyu Singyi. Kiyu Singyi tidak tahu apa yang diketahui Yang Song Kiao. Dia sepertinya bisa menilai siapa yang lebih unggul dalam sekejap. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tak satu pun dari mereka punya niat untuk berhenti. Karena kamu telah memilih untuk berakting, jangan mengecewakanku. Yang Song Kiao dengan bangga tertawa kecil. Segera setelah itu, dua jari di tangan kanannya menyatu, dan setitik cahaya kemasan muncul dari ujung jarinya. Berdengung. Seiring dengan ruang yang sedikit bergetar, seberkas cahaya kemasan terbang dan meledak. Aliran udara yang berkobar menumpuk, dan berkas cahaya kemasan dengan cepat berubah menjadi pedang tajam. Pada saat yang sama, lapisan api padat melonjak, dan dalam sekejap mata, pedang tajam itu menjadi semerah besi solder. Pisau api emas. Aura pembunuh yang sangat dingin dan tajam meresap ke seluruh area. Aura ganasnya bagaikan seberkas sinar pelangi yang melintasi langit. Kerumunan di bawah wind slying platform tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Itu adalah perpaduan kekuatan, emas dan, api. Ya, klan suci lima elemen memiliki lima jenis kekuatan yang berbeda. Beberapa orang dengan bakat garis keturunan yang lebih tinggi dapat menggabungkan kekuatan ini dan melepaskannya. Kekuatan penghancur yang meledak jauh melebihi kekuatan lima elemen tunggal. emas, yang memancarkan kekuatan untuk merobek langit dan membelah bumi, telah melesat ke depan Kiyu Singyi. Kecepatan dan kekuatan auranya membuat mustahil bagi siapapun untuk mengelak. Mendesis. Pedang merah membara langsung menembus dada Kiyu Singyi. Wajah para murid sekte bela diri memucat. Chu Hen, Wang Li, Wu Yan dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Sebelum orang banyak bereaksi, dengan Bang, mereka melihat tubuh Kiyu Singyi meledak menjadi tetesan air hujan yang memenuhi langit. Klon air, Yang Song Yun, yang telah kembali ke peron, bergumam dengan suara rendah. Guyuran. Tetesan air berterbangan secara acak antara langit dan bumi, membentuk badai skala kecil dalam topan yang kacau balau. Area badai dengan cepat menyelimuti Yang Song Kiao. Yang terakhir melihat ke samping, dan senyuman sembrono muncul di sudut mulutnya. Kapan kamu datang? Tebakan. Suara lucu serupa memasuki telinga Yang Song Kiao. Hati kerumunan di bawah terfokus, hanya untuk melihat sosok anggun seperti hantu tiba-tiba muncul di belakang Yang Song Kiao. Itu adalah bagaimana dia melakukannya. Tuhan dan hantu tidak menyadarinya. Tanpa memberikan waktu kepada orang banyak untuk berpikir, Kiyu Singi, yang diam-diam muncul di belakang Yang Song Kiao, langsung melipat kedua telapak tangannya, dan kekuatan semburan gunung dengan cepat melonjak di antara jari-jarinya. Jika kamu terlalu meremehkan lawanmu, kamu akan sangat menderita. Cahaya menyilaukan yang terus berkembang dengan cepat memenuhi sudut mata Yang Song Kiao, serta saraf visual orang banyak. Bang! Suara tabrakan yang sangat keras menyebabkan langit di atas wind slasher platform bergetar. Gelombang udara yang kuat menyapu ke segala arah. Saat berikutnya, sosok yang dikelilingi oleh cahaya kemasan dan bayangan menghantam ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh! Dampak kekerasan tersebut menyebabkan bagian dinding di luar platform pemotong angin meledak. Uing-uing berterbangan kemana-mana, dan temboknya meledak. Segala macam gelombang kejut yang dahsyat menyebar secara sembarangan. Tembok yang hancur itu seperti bendungan yang jebol karena banjir. Tanah dengan cepat runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Merasakan keganasan kekuatan, orang-orang yang berkumpul di dekatnya segera mundur untuk menghindari terjebak dalam baku tembak. Sungai Rawa. Gelombang serangan kedua terjadi setelahnya. Kiyu Singyi, yang berada jauh di langit, tidak berencana memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Tangan kirinya dikelilingi lingkaran riak hijau seperti air, dan tangan kanannya dicubit lingkaran cahaya berwarna coklat tanah. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya, dan kekuatan air dan tanah langsung terjalin dan menyatu. Weng. Dalam sekejap, area di sekitar yang sungkiau langsung ambruk, seperti sungai pasir hisap yang bergerak. Semua puing-puing, dinding, dan tanaman semuanya tersedot ke dalam Rawa. Gemuruh. Tanah terus runtuh, dan dinding di samping platform pemotong angin juga hancur. Dalam sekejap mata, sungai Rawa selebar seratus kaki terbentuk dengan tenang. Itu seperti monster yang menelan segalanya, menenggelamkan segalanya. Melihat ini, orang-orang sekte bela diri tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kerja bagus, kakak senior kiyu. Terlalu kuat. Manfaatkan situasi ini dan cepat habisi dia. Di sisi klan lima elemen, semua orang mencibir. Huff, sekelompok orang yang naif, yang zongkiau mengejek dengan nada menghina. Saat ini, lapisan cahaya hijau zamrut muncul di dalam sungai Rawa. Setelah itu, tunas hijau lembut muncul dari sungai Rawa. Tunas hijau tumbuh dengan sangat cepat, dan cabang, tanaman merambat yang panjang, dan daun hijau tumbuh dengan kecepatan yang ribuan kali lebih cepat. Hanya dalam sekejap, sungai Rawa itu langsung tertutup tanaman merambat panjang yang kokoh. Dan di tengah tanaman yang rimbun, kuncup bunga seukuran rumah bermekaran. Yang zongkiau, yang dikelilingi oleh roh emas cahaya mistik, sekali lagi muncul di hadapan semua orang, tanpa cedera. Mendesis. Semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Bahkan orang-orang dari kota sungai Star dan klan Han Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Kemampuan garis keturunan yang mengejutkan. Wu Yan, yang berdiri di samping Cu Hen, menghela nafas pelan. Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai, yang berada di belakang mereka, juga menggelengkan kepala. Meskipun tubuh suci jiwa pohon yang dimiliki saudara kandungnya juga merupakan batas dari garis keturunan atribut kayu. Namun dibandingkan dengan tubuh suci lima elemen, itu terlalu sederhana. Perbedaan antara tubuh suci yang normal dan tubuh suci yang tertinggi sangatlah jelas. Kayu bisa menaklukkan bumi, tahukah kamu? Yang zongkiau, yang berdiri di kuncup bunga, memandang sosok muda di langit dengan tenang. Hanya dengan air dan tanah yang kamu kuasai, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Kata-katanya yang tenang dipenuhi dengan penghinaan. Mata kiyu singi yang sedikit cekung berkilat dingin. Maaf, itu sebelumnya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tanaman merambat besar sekali lagi keluar dari sungai rawa. Misalnya, ular piton naga yang terjalin ditutupi duri yang tajam. 1304. Gemuruh. Tanaman merambat raksasa yang menutupi langit dan menutupi bumi memicu niat membunuh yang mengerikan. Itu seperti tentakel gurita raksasa laut dalam yang menimbulkan gelombang besar yang melesat ke langit. Mereka menghantam dengan keras ke arah yang zongkiau yang berada di tengah dari arah yang berbeda. Oh, Anda tahu cara menggunakan kekuatan kayu. Sementara yang zongkiau sedikit terkejut, dia menyilangkan tangan di depannya dan membentuk jari pedang. Detik berikutnya, roh emas cahaya mendalam yang berputar di sekelilingnya bersinar cemerlang. Itu seperti naga emas yang terbangun saat ia melonjak dan berputar di sekelilingnya. Suara mendesing. Suara gemuruh yang hebat terdengar, dan naga emas yang cantik itu segera meletus dengan hujan pedang yang berputar keluar. Wus, wus, wus. Sepuluh ribu pedang ditembakkan pada saat yang sama, memancarkan kekuatan penetrasi pedang emas yang tak ada habisnya, menutupi langit dan menutupi bumi, menabrak tanaman merambat tentakel yang besar. Pedang yang sangat tajam itu melesat ke segala arah. Satu demi satu, tanaman merambat besar itu dipotong menjadi beberapa bagian. Pemotongan yang rapi menyebabkan tanaman merambat yang patah berterbangan di udara dan jatuh ke tanah. Logam dapat menundukkan kayu. Di bawah wind-slying platform, seseorang bergumam dengan suara rendah. Kekuatan lima elemen saling memperkuat dan melawan. Kayu dapat menyerap unsur hara dalam tanah untuk tumbuh dan memperkuat dirinya. Dan bila tajamnya bisa menembus pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Kiyu Singi dan Yang Zong Kiao menggunakan atribut kekuatan lima elemen ini untuk menetralisir dan menangani serangan lawan. Sementara semua orang menderita akibat dampak visual, mereka diam-diam mengagumi keajaiban kekuatan lima elemen. Pedang itu seperti pedang terbang, menembus langit. Dalam sekejap mata, semua tanaman merambat besar yang menabrak Yang Zong Kiao dipotong-potong. Sepertinya penggunaan kekuatan kayu olehmu tidak begitu bagus, Yang Zong Kiao berkata dengan nada mengejek. Belum tentu. Mata Kiyu Singi bersinar dengan cahaya dingin. Saat suaranya jatuh, ledakan keras terdengar, dan rawa di bawahnya meledak sekali lagi. Sudut mata Yang Zong Kiao miring saat jejak keterkejutan melintas di wajahnya. Kemudian, tanpa ragu sedikitpun, Dia langsung melompat dan lari. Saat Yang Zong Kiao melesat pergi, mulut berdarah yang ganas keluar dari tanah. Mulutnya dipenuhi gigi tajam, dan menelan kuncup bunga besar tempat Yang Zong Kiao berdiri tadi. Angin kencang mendatangkan malapetaka, dan arus dingin naik dan turun. Ekspresi penonton sedikit berubah. Itu adalah bunga raksasa pemakan manusia yang tingginya ratusan meter. Tubuh aneh dan besar itu ditutupi duri, seperti binatang raksasa prasejarah yang menakutkan. Setelah menelan kuncup bunga, bunga raksasa pemakan manusia itu sekali lagi membuka mulutnya yang seperti jurang dan menghadap Yang Zong Kiao, yang berada di langit. Aura yang menyala-nyala keluar dari dalam. Kiyu Singi menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, jangan mengira hanya kamu yang mengetahui kekuatan lima elemen. Hua! Dalam sekejap, gelombang panas melonjak ke langit, dan bunga raksasa pemakan manusia itu memuntahkan naga api yang agum dari mulutnya. Langit segera tertutupi oleh cahaya. Suhu antara langit dan bumi meningkat dengan cepat. Naga ilahi Inferno tidak dapat dihentikan. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke Yang Zong Kiao. Mata yang sedikit dingin memantulkan api merah yang membara. Tenggorokannya bergulung saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitu. Bang! Detik berikutnya, gelombang api meledak di atas kepala semua orang. Api merah mewarnai langit dan menyapu ke segala arah. Bola api dengan berbagai ukuran jatuh dari langit, dan pemandangan kacau itu menyerupai ledakan meteorit. Para murid sekte bela diri sangat gugup. Mereka semua menatap ke langit yang diaduk oleh badai api. Selain Pei Yee, yang memiliki ekspresi menghina dan acuh-ta'acuh, sisanya agak gugup. Serangan sekuat itu seharusnya efektif. Uyan berkata dengan suara yang dalam. Hef, Pei Yee meliriknya dengan acuh-ta'acuh, betapa naifnya. Jika Yang Zong Kiao begitu mudah ditangani, Kiyu Singi tidak akan terlihat seperti dia melihat hantu. Kakak senior Pei Yee, mengapa kamu berbicara mewakili orang luar? Salah satu murid sekte bela diri menjawab dengan ketidakpuasan. Saya hanya menyatakan faktanya, Pei Yee menyilangkan tangan di depannya, tidak peduli sama sekali. Uyan, Wang Li, dan yang lainnya hanya bisa sedikit mengernyit, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mata cuhen dipenuhi dengan makna yang dalam. Meskipun Pei Yee meningkatkan moral orang lain, itu juga benar. Berdasarkan situasi saat ini, Kiyu Singi tampaknya lebih menyerang daripada bertahan. Di permukaan, dia tampak lebih unggul, tetapi dia tidak berhasil menekan Yang Zong Kiao. Jika Kiyu Singi ingin mengalahkan Yang Zong Kiao, itu akan sulit. Suara mendesing. Di saat yang sama, badai api yang kacau menyebar ke segala arah, dan sosok dengan aura stabil perlahan mundur dari gelombang api. Mata semua orang sedikit menyipit, dan mereka melihat tubuh Yang Zong Kiao ditutupi dengan lapisan baju besi berwarna coklat. Beberapa bagian armornya sudah hangus menjadi merah, dan dari jauh, terlihat seperti besi solder. Sebuah baju besi yang dipadatkan dari energi bumi, kata seseorang di bawah. Lima energi elemen sangat kuat. Ia memiliki serangan dan pertahanan, dan perputaran energi lima elemen memang merupakan energi batas garis keturunan yang membuat orang iri. Siapa bilang bukan. Menyaksikan pertarungan seru antara Kiyu Singyi dan Yang Zong Kiao, banyak orang terkesan dengan lima elemen energi kuat yang mereka miliki. Namun, pada saat yang sama ketika Yang Zong Kiao muncul kembali, serangan Kiyu Singyi berikutnya menyusul. Suara mendesing. Meninggalkan serangkaian bayangan di udara, kecepatan Kiyu Singyi secepat kilat, dan kekuatan mengejutkan dari telapak tangannya turun dari langit seperti naga laut yang mengamuk. Melihat Kiyu Singyi, yang dikelilingi oleh topan hijau dan lingkaran api merah, sedikit keterkejutan melintas di mata Yang Zong Kiao lagi. Air dan api. Tidak hanya Yang Zong Kiao, tetapi bahkan Yang Zong Yun, Wang Li, Chuh Hen, dan orang lain di luar pun terkejut. Semua orang tahu bahwa di antara lima elemen energi, air dan api saling berlawanan, dan sulit untuk digabungkan. Setelah dua jenis energi berbeda ini menyatu, keduanya akan melemah sebelum dapat dilepaskan. Jika satu tambah satu ditambahkan, hasilnya akan kurang dari dua. Sulit untuk memahami mengapa Kiyu Singyi melepaskan dua energi lima elemen ini secara bersamaan. Tidak ada waktu untuk menebak niat Kiyu Singyi. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Yang Zong Kiao. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan energi api dan air berkumpul di depannya seperti dua ular piton. Keragu-raguan melintas di mata Yang Zong Kiao, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Hei hei, aku sangat penasaran kejutan apa yang bisa kamu berikan padaku. Bang! Saat dia berbicara, suara berat yang menggemparkan bumi meledak tinggi di langit. Suara yang memekakkan telinga tidak lebih lemah dari benturan guntur. Dalam sekejap, gelombang udara panas melonjak ke segala arah seperti tsunami. Lingkaran gelombang kejut siklon putih menyapu keduanya, menyebabkan ruang terdistorsi dengan tidak stabil. Ini. Sekte bela diri, kota galaksi, klan lima elemen, klan Han Yun, dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Kejutan di wajah mereka menjadi semakin hebat. Bang! Suara tajam terdengar, dan di bawah tatapan kaget semua orang, earth armor di tubuh yang zongkiao hancur berkeping-keping. Apa? Pada saat ini, para murid sekte bela diri mengepalkan tangan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan cuhen mau tidak mau menyempitkan matanya. Tidak ada nyala api yang nyata. Dan tidak ada riak yang jelas. Serangan yang baru saja dilancarkan Kiyu Singyi adalah Ki. Ini sebenarnya, air Ki. Keheranan, keterkejutan, dan keterkejutan. Itu tertulis di wajah banyak orang. Menggunakan api, untuk mengompresi gas bersuhu tinggi yang menguap dari, air, dan kemudian melepaskannya secara instan. Kiyu Singyi benar-benar bisa melakukan itu. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di sekte bela diri. Ide yang aneh. Di bawah tatapan kaget semua orang, dua orang yang berada jauh di atas langit telah terpisah dari energi telapak tangan yang ganas. Tidak diragukan lagi, Kiyu Singyi jelas lebih unggul dalam serangan ini. Potongan-potongan earth armor yang hancur menari-nari di langit. Mata yang zongkiau dingin saat dia mundur dari langit. Meski ekspresinya masih setenang sebelumnya, cara dia memandang Kiyu Singyi telah sedikit berubah. Wuss. Selanjutnya, Kiyu Singyi menekan kedua telapak tangannya ke depan, dan bola air dingin dengan cepat berkumpul di depannya. Ketika bola air mengembang hingga diameter beberapa puluh meter, nyala api panas dengan cepat naik ke permukaan bola air. Bagian dalam bola air langsung mendidih, dan dengan cepat berubah menjadi uap putih. Tidak ada sedikitpun uap yang keluar, dan uap itu tersegel seluruhnya di dalam membran air. Bagian luar selaput air mengembang dengan cepat, seperti bola yang terus-menerus menggembung. Sementara itu, Kiyu Singyi secara langsung menggunakan kekerasan untuk menekan uap agar tidak bocor, memadatkan semua kekuatan ke dalam ruang tetap. Hanya dalam dua kedipan mata, bola air hijau di depan Kiyu Singyi tiba-tiba menjadi balon putih. Bagian dalam balon dipenuhi uap yang sangat panas. Aura kekerasan dan kegelisahan secara langsung membuat semua orang merinding. Itu seperti gunung berapi yang akan meledak. Hah! Melihat Yang Zongkiau, yang memiliki ekspresi serius, mata Kiyu Singyi bersinar dengan cahaya dingin. Ini adalah gerakan yang saya buat sendiri. Saya harap Anda puas. Berdengung. Ruangan itu sedikit bergetar, dan kekuatan yang lembut namun kuat langsung mendorong bola uap putih ke arah Yang Zongkiau. Bola energi uap yang lebarnya hampir 100 meter itu seperti bintang jatuh, dengan cepat mendekati pihak lain. Mata Yang Zongkiau bersinar karena kedinginan. Dia mengangkat jari pedangnya, dan cahaya pedang emas melesat seperti aurora. Dengan kekuatan menembus tiga pasukan, ia secara akurat mengenai bola energi uap. Boom! Suara yang memekakan telinga mengguncang seluruh tempat di langit. Pada saat ini, langit akan terbelah, dan gelombang panas menyerbu ke langit. Itu seperti bintang yang meledak atau meteorit. Gelombang aliran udara menyapu langit di atas winds laser platform, memicu lapisan badai pusaran. Aliran udara dan uap yang sangat panas memenuhi sekeliling, menyelimuti langit dan bumi. Setiap orang yang hadir merasakan gelombang panas menyerang organ dalam dan meridian mereka. Awan uap jamur yang sangat besar melonjak ke langit. Platform pemotong angin dan bangunan di sekitarnya terguncang hingga tertutup retakan dan runtuh satu demi satu. Namun, uapnya datang dengan ganas, dan menghilang dengan cepat. Kabut putih dengan cepat mendingin, membentuk awan petir kelabu yang melayang di langit. Di langit, dua orang jenius dalam daftar pemotong angin, yang keduanya memiliki batas garis keturunan tubuh suci lima elemen, saling berhadapan di udara. Pertarungan angin dan awan, pertarungan angin dan awan. Setiap pikiran dan tindakan sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Bukan ide yang buruk, tapi sayang sekali masih banyak kekurangannya. Yang Zongkiau berkata dengan acuh tak acuh. Matanya melebar, dan cahaya kemasan yang kuat keluar dari tubuhnya. Sepasang sayap cahaya yang indah melingkari tubuhnya, dan dia sekali lagi berubah menjadi cahaya mendalam roh emas yang seperti naga. Yang lain yang hadir tidak dapat menyangkalnya. Bahkan para murid sekte bela diri diam-diam menggelengkan kepala. Ngomong-ngomong, langkah Kiyu Singi memang tidak terduga. Terlebih lagi, dampak dari uap yang sangat terkompresi sungguh mengerikan. Namun, hal yang paling fatal adalah sebelum uap tersebut mencapai lawan, ia akan dicegat. Sama seperti sebelumnya, ia terkena cahaya pedang yang Zongkiau di tengah jalan, dan meledak di langit, sangat mengurangi area dampaknya. Sekuat apapun serangannya, percuma jika tidak bisa mengenai lawan. Kiyu Singi menatap dingin ke wajah arogan di area bawah. Nada yang menjijikkan. Yang Zongkiau tampaknya tidak peduli, dan ekspresi lucu di wajahnya menjadi lebih intens. Dua gerakan lagi. Dua gerakan lagi. Mendengar kata-kata ini, hati semua orang yang hadir tercengang. Dengan sangat cepat, mereka memahami apa yang dimaksud Kiyu Singi. Saat itu, Kiyu Singi diusir dari klan lima elemen oleh Yang Zongkiau, dan Kiyu Singi dikalahkan hanya dalam sepuluh gerakan. Kali ini, Yang Zongkiau ingin menciptakan kembali sejarah. Bajingan! Kamu keterlaluan! Para murid sekte bela diri sangat marah. Tatapan Kiyu Singi berangsur-angsur menjadi tajam, seperti dua pedang tajam. Dia menatap orang yang telah mempermalukannya saat itu, dan senyuman mengejek muncul di sudut mulutnya. Hahaha! Yang Zongkiau! Kiyu Singi menunjuk ke arah Yang Zongkiau. Aku khawatir ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Berdengung! Mengikuti kata-kata Kiyu Singi, gelombang energi aneh menyebar dari lingkungan Yang Zongkiau. Semua orang terkejut, lima lampu berwarna berbeda muncul di lima arah berbeda di sekitar Yang Zongkiau. Lampu tersebut berubah menjadi lima kata yang menarik dan indah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Emas, kayu, air, api, tanah. Lima kata besar dipisahkan dari lima sudut berbeda. Kemudian, mereka menyambung dan membentuk susunan segi lima dengan diameter sekitar 300 kaki. Rangkaian cahaya yang padat dan rumit mulai menyebar di udara, dan kemudian lima tirai cahaya besar melesat ke langit, membentuk lima penghalang besar yang menyegel Yang Zongkiau di dalamnya. Layar cahaya kemasan muncul kata Emas. Layar lampu hijau muncul kata Kayu. Layar lampu merah menampilkan kata Api. Layar lampu hijau muncul tulisan Air. Dan layar cahaya coklat mengayunkan kata Bumi. Cahaya indah memenuhi ruangan tempat Yang Zongkiau berada. Pada saat ini, aliran udara di dalam sepertinya telah berada dalam kondisi hening yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari jauh, tampak seperti istana cahaya mewah yang melayang di udara. Ini. Hati orang-orang yang hadir naik turun seiring dengan pasang surutnya air laut berfluktuasi naik turun. Yang Zongyun, yang berdiri di depan klan lima elemen, mengepalkan tinjunya dan berteriak tak percaya. Penghalang lima elemen. Ledakan. Saat dia mengatakan ini, terjadi keributan di luar. Penghalang lima elemen adalah teknik penyegelan tertinggi dan kuat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari teknik penyegelan suanyuan dari Istana Dewa Perang. Itu sebenarnya adalah penghalang lima elemen yang Zongkiau mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Dia memandang Qiyu Singyi dengan heran melalui layar cahaya kemasan di depannya. Mata yang terakhir menyala dengan semangat juang dan auranya melonjak ke langit. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin menggunakan teknik itu untuk menyakitimu? Saat ini, hati semua orang bergetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuh energi uap yang menyebabkan keributan besar tadi hanyalah tipuan untuk bertindak sebagai kedok. Tujuan sebenarnya Qiyu Singyi adalah menggunakan uap sebagai penutup untuk menyelesaikan penghalang lima elemen. Setiap orang yang mengerti bahkan lebih terkejut dan terkejut. Keributan besar seperti itu sebenarnya hanya kedok. Qiyu Singyi ini memang orang nomor satu di sekte bela diri. Dia benar-benar jenius. DENTANG Di saat yang sama, angin dan awan di langit berubah. Badai petir yang gelap mulai menderu di langit. Aura agung yang sama megahnya dengan gunung tai runtuh. Aurora bersinar, dan pelangi ilahi tujuh warna mempesona yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di langit. Aura yang membuat hati orang berdebar menyebar dari tubuh Qiyu Singyi. Hati semua orang bergetar seiring dengan ruang di depan mereka. Murid Wuyian, Wang Li, P.Y., dan murid sekte bela diri lainnya menyusut. 1305. Ini adalah seni mendalam timur. Melihat cahaya ilahi tujuh warna yang muncul di langit, ekspresi semua orang di dalam dan di bawah platform pembantaian angin berubah secara drastis. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Angin dan awan berubah seiring gelombang melonjak. Aura agung yang sebanding dengan gunung meledak dari tubuh Qiyu Singyi. Tatapannya seperti pisau tajam yang telah terhunus, terbakar dengan niat bertarung. Misalnya, para raja yang kembali menatap yang Zongqiao, yang berada di dalam penghalang lima elemen. Aku sudah lama menunggu momen ini. Setiap kata seperti sambaran petir. Weng. Lima penghalang cahaya berwarna berbeda bersinar terang, dan lima kata tajam logam, kayu, air, api, tanah, bahkan lebih mempesona. Tampaknya ada rantai ilusi yang terjalin di udara, mengunci ruang dalam penghalang. Area bagian dalam tempat yang Zongqiao berada tampaknya telah jatuh ke dalam kondisi yang tak tergoyahkan. Tekanan segel yang tak terlihat membuatnya tidak bisa bergerak. Hanya token emas cahaya mendalam di luar tubuhnya yang mengeluarkan lingkaran cahaya yang berkedip-kedip. Sebelum yang Zongqiao dapat melakukan tindakan balasan, cahaya tujuh warna di atas sembilan langit turun seperti pancaran sinar matahari. Saat itu juga, aura kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar menyapu seluruh area. Kota Sungai Bintang, Klan Han Yun, Klan Lima Elemen, dan banyak jenius lainnya semuanya menyipitkan mata. Hal ini terutama terjadi pada murid-murid sekte bela diri. Hati mereka melonjak ketika kecemasan dan kegugupan muncul di wajah mereka. Gemuruh. Suara guntur yang menggelinding terjalin saat badai mengguncang langit dan bumi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, di dalam cahaya suci tujuh warna yang bersinar terang, sebilah pedang raksasa yang bersinar dengan cahaya biru berkaca-kaca menerobos pelangi ilahi. Aura kehancuran dan pembantaian yang tak tertandingi menghancurkan seluruh area. Chu Han, yang berada di bawah platform pembantaian angin, juga memiliki tatapan dingin di matanya saat dia fokus pada hal itu. Bilah kaca yang bersinar dengan cahaya biru tampak seperti kapak dewa bermata dua. Kapak itu lebarnya lebih dari seratus kaki, dan ditutupi dengan cahaya rahasia yang menyilaukan yang menyerupai kilat. Pada saat yang sama, aura kiyu singi seperti nyala api yang mengerikan, dan sosok besar yang menjulang tinggi dengan cepat muncul di belakangnya. Sosok ilusi itu seperti dewa perang yang menghukum surga yang sedang berteleportasi. Dia memegang kapak bermata dua di tangannya dan memancarkan kekuatan yang dapat mengguncang bintang. Yang Song Kiao, kiyu singi meraum dengan suara tegas. Aura kemarahannya mengguncang pegunungan dan sungai di sekitarnya. Matanya bersinar dengan cahaya merah, menunjukkan permusuhan yang menakutkan. Penghinaan sejak hari itu akan dibalas hari ini. Dunia bergetar. Darah di tubuh semua orang sepertinya mendidih. Berdengung. Lengan raksasa ilusi yang menjulang tinggi itu meledak dengan kekuatan guntur. Ia mengangkat kapak dewa bermata duanya tinggi-tinggi, mengepakkan sayap cahayanya, dan menebas ke arah yang Song Kiao. Pisau tajam azure tujuh warna, luka langit dan bumi. Nyanyian misteri timur. Pada saat ini, bila ilahi yang berkelap-kelip dengan tujuh warna mengejutkan matahari, bulan, dan bintang. Boom! Di bawah segudang pancaran cahaya ilahi yang saling terkait, kapak bila ilahi tertanam dalam di layar cahaya batas lima elemen. Di bawah bila kapak besar, yang Song Kiao seperti perahu kecil di tengah badai. Bang! Dengan ledakan besar, cahaya mendalam roh emas di sekitar tubuh yang Song Kiao langsung meledak menjadi pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Kekuatan mengerikan seperti itu secara langsung menyebabkan wajah klan lima elemen menjadi pucat. Saat cahaya mendalam roh emas padam, yang Song Kiao benar-benar terkena serangan mengerikan dari nyanyian misteri timur. Melihat Divine Blade yang turun dengan cepat, pupil matanya tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum. Seluruh wajahnya disinai hingga menjadi buram. Bang! Ledakan! Dalam sekejap, sisa kekuatan Heaven Punishing Strike yang sebanding dengan tabrakan bintang meledak di langit di atas winds laser platform. Langit menjadi gelap, gunung dan sungai kehilangan warnanya. Gelombang kejut yang melonjak dan dahsyat, seperti riak besar, menyebar di kehampaan dan menyapu ke segala arah. Lima layar cahaya raksasa yang tergantung di langit adalah yang pertama pecah. Gelombang kejut yang tak terkendali itu seperti semburan gunung yang menembus bendungan. Tanah di bawahnya runtuh, dan bebatuan tebal dengan berbagai ukuran terbang ke langit. Platform pemotong angin yang megah juga retak sedikit demi sedikit, runtuh lapis demi lapis. Orang-orang yang berkumpul di sana dengan cepat terbang menjauh, takut mereka tidak dapat mengelak tepat waktu dan menghadapi bencana yang tidak terduga. Penghalang lima elemen diikuti dengan nyanyian misteri timur. Langkah pembunuhan Kartu Trufki Yusingyi secara langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang kaget, dan wajah mereka berubah. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan penghancur ini sudah sebanding dengan panggung Sein King. Kiyusingyi benar-benar seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Pantas saja dia bisa menduduki peringkat pertama peringkat leluhur bela diri selama bertahun-tahun. Cahaya ilahi yang memenuhi langit menghancurkan platform pemotong angin. Dalam sekejap mata, bangunan kuno dan megah yang telah ada selama puluhan ribu tahun ini hancur total. Selain platform pusat di tengah tempat kunci ditempatkan, sisa tempat lainnya sudah berupa reruntuhan. Semua orang melihat pemandangan di hadapan mereka dengan takjub. Bahkan Luyinda, si jenius dalam daftar Wind Club yang belum pernah berbicara sebelumnya di depan tim kota galaksi, bergumam memuji, leluhur bela diri telah menghasilkan orang yang cukup baik. Cara orang-orang dari sekte Han Yun memandang Kiyusingyi juga telah berubah. Sungguh menyanyiakan bakat Kiyusingyi untuk tetap berada di leluhur bela diri. Iya, itu benar. Jika dia datang ke sekte Han Yun kita, menurutku dia tidak hanya akan menduduki peringkat ke-46 di daftar Wind Club. Dia bahkan mungkin sejajar dengan kakak senior Yizhou. Itu mungkin. Tapi sekali lagi, mengapa kakak senior Yizhou belum datang? Siapa tahu, mungkin dia terlambat dalam perjalanan. Dibandingkan dengan orang-orang dari sekte lain yang kagum, orang-orang dari leluhur bela diri jelas lebih gugup. Bagaimana itu? Apakah dia menang? Saya kira demikian. Bahkan tokoh dikdaya tahap Sein King pun mungkin tidak mampu menahan serangan sekuat itu. Basis budidaya yang Zongqiao paling banyak hanya berada di panggung Sein King yang akan segera terjadi. Dia pasti tidak akan mampu menahan serangan kekuatan penuh kakak senior Q. Di pihak klan suci lima elemen, ekspresi mereka juga tampak sedikit tidak menentu. Meskipun mereka tidak cemas seperti orang-orang dari sekte marsial leluhur, keraguan mereka masih terlihat. Weng! Tiba-tiba, pada saat ini, fluktuasi aneh menyebar dari kehampaan yang dipenuhi energi kacau. Jantung semua orang berdetak kencang. Ekspresi Qiyu Singyi juga sedikit berubah. Setelah itu, Tawa mengejek yang penuh makna mendalam memasuki telinga semua orang. Hehehehe, kamu benar-benar hebat. Aku hampir mati di tanganmu, suara itu meninggi dan tersapu dengan aliran udara yang kuat. Tapi jangan lupa siapa klan ortodoks sebenarnya dari klan lima elemen. Suara mendesing. Gelombang yang sangat dingin menyapu ke segala arah. Sosok yang diselimuti cahaya lima warna sekali lagi muncul di depan mata semua orang dengan cara yang mendominasi. Apa? Dia baik-baik saja. Orang-orang dari sekte leluhur bela diri merasakan dengungan di kepala mereka. Semua wajah mereka menjadi pucat, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hati mereka. Pada saat ini, seluruh tubuh yang Zongkiao memancarkan aura yang mendominasi dan kuat. Formasi jimat pentagram kecil muncul di bawahnya. Setiap sudut pentagram berhubungan dengan lima rune masing-masing emas, kayu, air, api, dan bumi. Di luar tubuhnya, lapisan perisai melingkar muncul. Warna perisainya terus berubah. Suatu saat warnanya emas menyilaukan, saat berikutnya warnanya merah tua seperti api, dan saat berikutnya warnanya beriak dengan pola hijau. Ketika kiyu singgi melihat ini, kompleksitas yang tak terlukiskan muncul di matanya. Lima elemental shield, dia bergumam pelan. Itu benar, wajah yang Zongkiao dipenuhi rasa bangga. Hanya klan ortodoks yang berhak mengolah lima elemen perisai. Saat yang Zongkiao berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, lima pusaran air berputar dengan cepat seperti lentera yang mengejar seekor kuda. Aku sudah lama melakukan ini. Sudah waktunya bagimu untuk melihat kemampuanku yang sebenarnya. Saatnya untuk kemampuannya yang sebenarnya. Jantung semua orang berdetak kencang. Mata kiyu singgi menyipit. Weng! Begitu dia selesai berbicara, yang Zongkiao mengangkat tangannya ke langit. Detik berikutnya, lima berkas cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di langit di depan kiyu singgi. Lima pancaran cahaya itu seperti anak panah dewa yang menembus awan. Serangkaian cahaya menyilaukan meledak saat jatuh dari langit, menuju kiyu singgi dengan kecepatan yang sangat cepat. Kiyu singgi, yang sudah jatuh ke dalam kondisi lemah, sepertinya kehilangan kekuatan untuk membela diri. Tidak ada kesempatan baginya untuk menghindar. Hai! Pada saat langit dan bumi meredup, seberkas cahaya menyilaukan menembus tubuh kiyu singgi seperti pedang tajam. Kakak senior kiyu. Wajah anggota sekte bela diri berubah drastis, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Beberapa orang di sekitar mereka diam-diam menggelengkan kepala, ada yang menghela nafas pelan, dan ada yang mencibir mengejek. Sepertinya masih belum ada kecelakaan. Lelucon yang luar biasa, ada perbedaan lima peringkat di papan peringkat. Apa menurutmu itu mudah untuk diatasi? Bahkan kiyu singgi telah jatuh. Sekte bela diri tidak memiliki peluang sama sekali. Mereka sudah berada di posisi terbawah papan peringkat. hasilnya akan sama dengan atau tanpa mereka. Bagi murid-murid sekte bela diri, kilatan cahaya sepertinya berlangsung selama beberapa jam. Pada saat cahayanya menghilang, sosok dengan aura sunyi mendarat dengan gemetar di platform tinggi yang runtuh. Kaka senior kiyu, apa kabarmu? Kaka senior kiyu, kamu baik-baik saja. Sejumlah besar murid sekte bela diri buru-buru berkumpul di sekelilingnya. Namun, Wang Li, Wu Yan dan yang lainnya berdiri di tempat mereka, menggelengkan kepala dan mendesah. Wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan dan kesedihan. Ekspresi kiyu singi kaku dan matanya kusam. Dia berdiri di tempatnya dalam keadaan linglung. Darah segar terus-menerus merembes keluar dari pakaian di depan dadanya. Dia kalah. Dia kalah lagi. Seolah-olah adegan dia diusir dari klan lima elemen telah terulang kembali. Setelah beberapa tahun, dia kalah lagi dari Yang Song Kiao. Orang yang telah menyebabkan dia menanggung penghinaan selama bertahun-tahun. Angin dingin suram dan hawa dingin menusuk tulang. Para murid sekte bela diri belum pernah melihat kiyu singi begitu sedih dan sedih. Perasaan tidak berdaya yang tak tertahankan. Kiyu singi telah dikalahkan. Bahkan pemimpin mereka yang paling terpercaya pun telah dikalahkan. Jalan di depan tampak gelap gulita, dan mereka tidak melihat adanya harapan. Suasana hening yang mematikan menyelimuti seluruh tim Marsial Sek. Semua orang sama sedihnya dengan kiyu singi. Aku tidak akan membunuhmu, Yang Song Kiao berkata dengan acu tak acu, karena kamu bahkan tidak punya hak untuk mati di tanganku. Tubuh kiyu singi bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Di belakangnya, Chi Kianying, Zhao Qingcai dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka ingin naik dan membantunya berdiri, tetapi pada akhirnya, mereka berhenti di tempatnya. Bagi kiyu singi, setiap kata-kata yang memprihatinkan bagaikan pisau yang menusuk jantungnya. Hahaha, kenapa repot-repot? Aku memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kamu hanya menyerah setelah kehilangan seluruh mukamu. Sekelompok masa. Di dalam klan lima elemen, Yang Zhongyun tertawa terbahak-bahak, kata-katanya penuh dengan ejekan. Tanpa melihat lagi ke arah kiyu singi, Yang Zhongqiao melangkah ke udara di atas platform pemotong angin dan berkata dengan arogan, siapa lagi yang menginginkan kunci platform ini? Tidak ada yang menjawab. Di Galaxy City, tim klan Han Yun saling memandang, dan banyak orang tanpa sadar memusatkan pandangan mereka pada Lu Yinda. Dengan kekalahan kiyu singi, hanya Lu Yinda dari kota galaksi, yang menduduki peringkat kelima puluh dalam daftar keunggulan, yang tersisa. Namun, Lu Yinda selalu sangat tenang. Dia sama dengan pasukan Galaxy City, tidak menonjolkan diri. Yang Zhongqiao dengan tenang menatap orang-orang yang hadir dan tersenyum. Dia kemudian mengepalkan telapak tangannya, dan energi telapak tangan yang kuat mencapai platform tinggi di bawah. Di platform tinggi, penghalang yang menyegel kunci terus bersinar dengan cahaya lembut. Saat retakan muncul di permukaan penghalang, tampilan penuh dari kunci di dalamnya secara bertahap terungkap di udara. Jelas bahwa semua orang yang hadir tergerak, tetapi tidak ada yang berani merebutnya dari tangan Yang Zhongqiao. Retakan. Dengan suara yang tajam, segel penghalang pada platform batu hancur berkeping-keping. Kunci tiga dimensi berbentuk persegi bersinar dengan pesona harta karun. Senyuman puas muncul pada Yang Zhongqiao dan orang-orang dari klan lima elemen. Namun, saat Yang Zhongqiao hendak memasukkan kunci ke dalam sakunya, seberkas cahaya hijau terang dan mempesona tiba-tiba menembus langit dan terbang menuju panggung. Zeng. Suara senjata tajam yang menusuk batu sangat jelas, dan hati sanubari semua orang bergetar. Itu adalah pedang suci berwarna hijau tua, seperti seberkas cahaya di malam yang gelap. Di bawah pandangan semua orang, itu secara akurat menembus platform batu tempat kuncinya ditempatkan. Berdengung. Lingkaran pedang ki yang kuat menyebar, dan kunci bercahaya itu segera lepas dari kendali Yang Zhongqiao, sekali lagi jatuh ke platform. Apa itu? Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Wu Yan, Zhao Qingyi, Zhao Qingcai dan yang lainnya di tim klan Bela Diri merasakan jantung mereka berdetak kencang. 1306. Suara mendesing. Aura pedang tajam itu seperti riak cahaya di udara. Ketika kunci rahasia jatuh kembali ke platform batu, hati semua orang bergetar. Pedang biran berwarna hijau tua berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, dan bilahnya berkedip-kedip dengan kilat. Mata para murid fraksi Bela Diri melebar ketika mereka tiba-tiba berbalik untuk melihat sosok muda yang telah berdiri di sana sepanjang waktu. Suara mendesing. Angin dingin yang suram terasa sangat dingin. Yang Zhongqiao, jenius dari klan 5 Elemen, memiliki ketajaman seperti pedang di matanya. Dia melihat ke samping, seperti raja yang marah, dingin dan memancarkan niat membunuh yang tidak berbentuk. Siapa yang menghunus pedangnya? Dalam sekejap, aura kuat terpancar dari tubuh Yang Zhongqiao. Seperti kekuatan sebuah gunung, ia menekan ke arah belakang para murid fraksi Bela Diri. Wajah para murid fraksi Bela Diri memucat, dan mereka semua merasa seolah-olah ada beban berat yang diletakkan di pundak mereka. Namun, sosok muda itu menghadapi tekanan berat dan berjalan ke depan dengan postur tegak lurus. Setiap langkah mantap dan mantap. Tatapan semua orang terfokus pada pihak lain. Kebingungan, keheranan, dan kebingungan. Siapa ini? Dia terlihat seperti murid dari fraksi Bela Diri. Tentu saja aku tahu dia adalah murid fraksi Bela Diri, tapi kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Heh, apakah dia idiot? Idiot apa? Dia ingin mati. Kerumunannya sepi dan gelisah. Orang-orang di kota galaksi dan klan Han Yun juga bingung. Bahkan Kiyu Singyi dikalahkan. Seseorang dari fraksi Bela Diri berani muncul. Seorang murid klan Han Yun mengungkapkan keterkejutannya. Li Yuan Liang menyipitkan matanya dan ragu-ragu. Dia menggigit bibirnya dan berkata, orang ini sepertinya familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Oh. Orang-orang dari klan Han Yun menoleh untuk melihat Li Yuan Liang dengan heran. Senior Yuan Liang mengenalnya. Dia tampak familiar, tapi saya tidak mengingatnya, jawab Li Yuan Liang. Karena senior Yuan Liang tidak mengingatnya, dia mungkin hanya pejalan kaki biasa. Saya benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian untuk menunjukkan pedangnya kepada Yang Song Kiao. Heh, ayo kita nonton dulu. Mungkin nanti ada kejutannya. Sebagian besar orang tampak seperti sedang menonton pertunjukan, menyatakan bahwa kejadian yang tiba-tiba ini benar-benar tidak terduga. Namun, para murid dari Sekte Bela Diri sangat cemas setelah pulih dari keterkejutan mereka. Adik Chu Han, dia. Apa yang sedang terjadi? Wang Li, Wu Yan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Cahaya aneh melintas di mata mereka. Tunggu sebentar. Hef, Bei Ye mencibir dengan jijik dan mendengus meremehkan hal ini. Di bawah tatapan orang banyak, Chu Han berjalan mantap ke depan kelompok Wu Song. Dia mengangkat kepalanya sedikit, matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan ketenangan, tidak ada kesombongan atau ketidaksabaran. Sosok teratas yang berada di peringkat ke-41 dalam daftar Winklut menatapnya tanpa rasa takut. Begitu pandangan mereka bertemu, lingkaran aliran udara yang gelisah bergetar di udara. Tatapan Yang Song Kiao berubah sedikit dingin saat senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Menarik, apakah kamu berencana membela Kiyu Singi? Orang-orang dari Sekte Bela Diri terkejut berulang kali. Mereka dapat dengan jelas merasakan jejak niat membunuh dari nada suara Yang Song Kiao. Pada saat ini, suara Kiyu Singi yang sedikit lemah dan suram terdengar. Kembali. Wajahnya pucat saat dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara yang dalam, ini adalah dendam antara aku dan klan lima elemen. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berani-berani ikut campur. Saat dia berbicara, mata Kiyu Singi dipenuhi amarah dan kengganan. Namun, Chu Hen tidak berniat menarik diri dari teguran marah Kiyu Singi. Dia mengangkat alisnya dan menjawab dengan tenang, aku tidak mau ikut campur dalam dendamu. Namun, aku hanya tertarik pada kuncinya. Wow. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan kembali gempar. Berjuang untuk mendapatkan kunci dari Yang Song Kiao. Dari mana dia mendapat keberanian. Keterkejutan hampir semua orang langsung berubah menjadi penghinaan dan ejekan yang mendalam. He he, memperebutkan kunci dengan seorang jenius di daftar Winklut. Apakah dia layak? Mungkinkah dia lebih kuat dari Kiyu Singi? Berhentilah bercanda. Di seluruh sekte bela diri, hanya Kiyu Singi yang ada di daftar Winklut. Yang lainnya bukan apa-apa. Orang ini kemungkinan besar gila. Hahaha, bukankah hidup itu menyenangkan? Yang Song Yun, yang berdiri tidak jauh di belakang Yang Song Kiao, mengejek. Dia berdiri dan menunjuk ke arah Chuhen. Kamu tidak punya hak untuk bertarung dengan saudaraku. Jika kamu bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kelopak mata Chuhen sedikit terangkat, ekspresinya masih tenang. Apapun. Huff, kamu ingin mati. Mata Yang Song Yun dipenuhi dengan niat membunuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkat aura agung yang membubung ke langit dan menerkam ke arah Chuhen. Berdengung. Nyala api merah yang melonjak seperti air pasang. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 meter dari tempat Chuhen berada langsung berubah menjadi lautan api. Tak lama setelah itu, Yang Song Yun bergerak dan ribuan lampu emas bertaburan. Orang tanpa nama, mati. Zheng, Zheng. Serangkaian suara tajam terdengar. Cahaya kemasan yang indah itu seperti cahaya yang menembus awan, berubah menjadi langit yang penuh bayangan pedang dingin. Ditemani oleh aura pembunuh yang bisa menghancurkan segalanya, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas sosok muda di lautan api. Tidak baik. Adik laki-laki Chuhen. Cepat dan bantu. Melihat gerakan pembunuhan yang begitu kuat, para murid sekte bela diri tidak bisa menahan perasaan cemas. Namun, di detik berikutnya, aura agung, seperti gelombang besar, tiba-tiba muncul dari bawah platform pemotong angin. Ditemani gelombang udara yang panas, lautan api yang mengelilingi Chuhen seperti lautan bunga yang mekar, langsung meledak dari pusat. Bayangan pedang yang memenuhi langit, yang memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, langsung hancur oleh lingkaran gelombang kejut yang hampir transparan. Ini. Semua orang terkejut. Terutama Yang Zhongyun. Dia merasa aura di bawah stabil dan dapat diandalkan seperti gunung yang tak tergoyahkan. Orang ini. Tanpa menunggu Yang Zhongyun melepaskan kekuatan yang lebih kuat, dengan suara, suosh, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari bayangan pedang yang hancur. Bayangan hitam itu seperti hantu, secepat kilat. Yang Zhongyun tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan bayangan itu telah tiba di depannya. Murid Yang Zhongyun sedikit gemetar. Bayangan itu sebenarnya adalah bayangan berbentuk manusia. Bayangan itu melontarkan pukulan, itu sama stabilnya dengan riak di permukaan air, dan udara di sekitarnya sedikit beriak dengan lingkaran cahaya berbentuk riak. Itu adalah pukulan yang tampaknya biasa saja, dan seseorang tidak dapat merasakan kekuatan apapun darinya. Bang, sebuah ledakan yang sangat dahsyat bergema di udara, dan gelombang kejut halo hitam yang kuat segera terjadi. Suara patah tulang terdengar jelas. Kekuatan yang meledak itu seperti semburan gunung, mekar di udara di atas platform pemotong angin. Gelombang kejut yang sangat besar melonjak. Mata yang Zongyun hampir terbelah, dan fitur wajahnya berubah. Dia seperti batu yang jatuh, menyeret seberkas cahaya di udara, menghantam tanah dengan keras. Batuan pecah, dan tanah runtuh. 1307. Gemuruh, asteris. Gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang, dan bumi retak. Batuan bercampur dengan debu di udara dan beterbangan sembarangan. Pertarungan yang berakhir dalam sekejap mengejutkan semua orang yang hadir. Klan Lima Elemen, Kota Galaksi, Klan Han Yun, dan para jenius lainnya semuanya membuka mata lebar-lebar, wajah mereka terkejut. Pembunuhan instan. Itu tidak memberi siapapun waktu untuk bersiap. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Ini. Para murid sekte bela diri bahkan lebih tercengang, termasuk Yusin Yi, Wang Li, Cikianying, dan yang lainnya. Mereka semua melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Meskipun Cu Hen telah memenangkan kejuaraan pertempuran sekte sebelumnya, kekuatan yang Zongyun melampaui Pei Ye, Wang Li, dan yang lainnya. Apalagi Cu Hen dan Pei Ye telah bertarung ratusan ronde sebelum memenangkan kejuaraan. Dan sekarang, Yang Zongyun bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Cu Hen. Adegan ini merupakan pukulan besar bagi semua orang. Wu Yan, sebaliknya, bisa sedikit tenang. Lagi pula, dia secara pribadi melihat Cu Hen membunuh Liu Minghong, yang menduduki peringkat ke-49 dalam daftar kehormatan. Dia menyipitkan matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan menghela nafas. Asteris hasil. Angin dingin bersiul, dan api pun padam. Di platform tinggi, Cu Hen masih berdiri dengan bangga di posisi aslinya dengan postur lurus sempurna. Cahaya hitam samar-samar melayang di sekujur tubuhnya. Sepasang matanya yang dalam bagaikan bintang di langit ke-9, berkilauan terang. Pada saat ini, semua orang saling memandang dengan mata hati-hati dan waspada. Yang Zongkiao dengan dingin menatap Yang Zongyun, yang terbaring ditumpukan batu dan berlumuran darah. Lapisan es segera muncul di wajahnya yang dingin dan arogan. Berat, sebutkan namamu, teriaknya dengan suara rendah. Cu Hen sedikit mengangguk, dan cahaya keluar dari matanya. Sekte Beladiri, Cu Hen. Itu nyaring dan kuat, dan bergema. Keributan rendah dan dalam muncul di sekitarnya. Hampir semua orang masih asing dengan nama ini. Hanya sedikit orang yang pernah mendengar berita tentang juara pertempuran sekte. Itu benar-benar raja pemula dari sekte Beladiri. Apa, calon? Dia murid terbaru yang direkrut oleh sekte Beladiri. Itulah rumor yang beredar. Sangat sulit dipercaya. Udara dipenuhi dengan udara dingin yang gelisah. Cu Hen dan Yang Zongkiao berhadapan di udara. Siapapun bisa merasakan suasana cemas dan tegang. He he, Yang Zongkiao tertawa. Lengkungan wajahnya setajam pedang. Harus kuakui, kamu telah memicu niat membunuhku. Dibandingkan dengan Kiyu Singyi, kamu adalah orang pertama yang ingin kubunuh hari ini. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di ruangan itu merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Ekspresi para murid sekte Beladiri segera menjadi sangat serius. Zhao Qingyi, Zhao Qingcai, Wu Yan, dan yang lainnya siap bertarung sampai mati. Tapi tidak ada rasa takut di wajah Cu Hen. Dia mengangkat tangannya sedikit dan menjawab dengan tenang. Tolong beritahu saya. Mau mu. Bersamaan dengan suaranya, kekuatan agung yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan mengalir turun dari langit di atas windslying platform. Yang Zongkiao mengangkat kekuatan gunung saat dia menyapu ke arah Cu Hen di bawah. Saat dia bergerak, kedua telapak tangan yang Zongkiao menjulur ke bawah dan lingkaran tanda misterius berwarna coklat menyebar dari telapak tangannya. Gemuruh. Dalam sekejap, platform tinggi tempat Cu Hen berdiri segera runtuh. Wajah fraksi Beladiri yang berkumpul di sana berubah. Saat mereka hendak merespons, mereka dihentikan oleh teriakan Wu Yan. Ayo mundur dulu, biarkan Cu Hen bertarung sendirian. Tapi, Zhao Qingyi mengepalkan tangannya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Berhenti bicara omong kosong, segera mundur, Wu Yan memerintahkan yang lainnya mundur sambil membantu Wang Li membawa Kiyu Singyi yang terluka menjauh dari medan perang. Bang! Dalam sekejap mata, platform batu yang semula hanya tersisa setengahnya runtuh dan hancur berkeping-keping. Setelah itu, dengan Cu Hen sebagai pusatnya, tanah di sekitarnya juga terbelah. Tekanan yang menakutkan berkumpul dan empat dinding batu besar dengan cepat muncul dari tanah. Pesona bumi yang luar biasa. Yang Zhongqiao berteriak dengan suara yang dalam. Dinding batu besar langsung mengjulang setinggi seratus kaki, langsung menutup jalan keluar Cu Hen. Cu Hen, yang berada di dalam pesona, memiliki tatapan serius di matanya. Sebelum dia bisa terbang dan pergi, tirai berwarna coklat terang menutup pintu keluar di atas kepalanya. Desis-desis. Setelah itu, tanda misterius dan aneh diam-diam muncul di empat dinding di dalam pesona. Rune misterius saling terkait satu sama lain, seperti karakter kuno. Setelah itu, kepala serigala besar dengan lebar puluhan meter muncul dari tengah setiap dinding. Kepala serigala membuka taringnya yang ganas dan gelombang udara yang sangat panas dengan cepat keluar dari dalam. Upil Cu Hen yang sedikit berkontraksi mencerminkan bola api merah yang sangat mendominasi. Suhu di dalam dinding batu tiba-tiba naik, menyebabkan ruangan terdistorsi. Api tirani leleh. Boom! Pada saat itu, gelombang panas dahsyat yang melesat ke langit seperti gunung berapi yang meletus, bocor dengan dahsyat dan tak terkendali dari dalam empat dinding batu. Gelombang panas yang sangat besar menyebar ke segala arah di sepanjang pintu keluar di atas dinding batu. Langit dan bumi berubah warna, dan kemanapun gelombang panas lewat, bumi menjadi merah tua. Orang-orang di sekitarnya diam-diam terkejut. Meskipun suhu di dalam dan di luar platform pemotong angin sangat panas, semua orang merasakan sedikit hawa dingin di punggung mereka. Yang Zhongqiao telah menggunakan langkah kejam sejak awal. Sulit membayangkan betapa bingungnya Cu Hen, yang terjebak di dalam dinding batu. Serangan api tirani seperti itu tidak berbeda dengan berada di magma inti bumi. Bisakah adik laki-laki Cu Hen benar-benar melakukannya? Beberapa murid marsial leluhur bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu. Hampir semua orang mengerutkan alis, hati mereka terasa berat. Hasil dari menonjol adalah penghancuran diri, kata Pei Yei acuh-ta'acuh dengan nada yang sedikit mengejek. Dia menatap dengan dingin pemandangan di depannya, ada nada kebencian di nadanya. Kakak senior Pei, kata-katamu terlalu dingin. Meskipun kamu memiliki dendam pribadi dengan saudara junior Cu Hen, situasi kita saat ini adalah kita perlu bersatu melawan dunia luar. Bagaimana kamu bisa meningkatkan semangatnya? Zhao Qingcai membalas dengan tidak senang. Pei Yei sedikit mengernyit dan menatap Zhao Qingcai dari sudut matanya. Dia menyilangkan tangan di depannya dan menjawab dengan tidak setuju, kamu tidak perlu mendengarkanku jika kamu tidak menyukainya. Kamu tidak punya hak untuk menceramahiku. Kamu, Zhao Qingcai sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Dia ingin membalas, tapi dihentikan oleh kakak laki-lakinya, Zhao Qingyi. Baiklah, itu sudah cukup. Saya yakin Cu Hen akan mampu mengatasinya. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, kobaran api di dalam tembok raksasa tiba-tiba dan dengan cepat berkurang. His, awan uap putih menyebar dari dalam. Apa yang sedang terjadi? Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Suhu yang awalnya panas turun dengan cepat. Setelah kembali ke suhu normal, suhu terus turun dengan cepat. Segera setelah itu, lapisan kristal estebal terbentuk di permukaan keempat dinding batu. Topan dingin menyebar ke segala arah, mengeluarkan suhu tinggi dan menyegelnya dalam es. Kekuatan apa ini? Di tim Sekte Han Yun, jari pedang liyuan liang sedikit mengernyit, kebingungan muncul di wajahnya. Dia samar-samar merasa aura kekuatan ini agak familiar. Hai. Detik berikutnya, ledakan besar dan dahsyat terdengar dari dalam formasi roh bumi. Tiba-tiba, dinding batu yang sangat tebal itu tertutup retakan. Saat retakan bertambah, terdengar suara, Bang. Dengan suara retakan yang keras, tanaman merambat yang kuat dan kuat yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar dari dalam tembok besar. Seperti puluhan ribu tentakel gurita, tanaman merambat tumbuh dan menyebar dari bawah tanah, menembus dinding batu tanpa terkendali dan menyerang tanah. Kekuatan elemen kayu, dia juga tahu tentang kekuatan lima elemen. Seseorang di luar berseru. 1308. Ini, kekuatan Shen Luo. Melihat tanaman merambat tanah yang megah menerobos penghalang dinding batu, liyuan liang dari tim Sekte Han Yun mengerutkan alisnya dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Liyuan liang lebih akrab dengan aura kekuatan ini dibandingkan siapapun. Dia tidak hanya melihatnya dengan matanya sendiri, tapi dia bahkan telah memahami sebagian darinya. Mendengar perkataan liyuan liang, orang-orang dari Sekte Han Yun di sampingnya juga terkejut. Kekuatan Shen Luo King dari klan iblis. Dari mana asal anak ini? Mungkinkah dia memperoleh kekuatan empat roh sepertimu, kakak senior yuan liang? Liyuan liang menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya tidak yakin. Berdasarkan apa yang dia ketahui, empat roh dari atribut kayu berada di tangan Liu Wu Yue dari istana matahari yang mendalam. Adapun energi mendalam es yang sangat dingin sebelumnya, itu adalah empat roh jiwa dari atribut es. Keempat roh itu berada di tangan Tuan Muda King Cheng, Xiao Meng. Berpikir sampai saat ini, Liyuan liang segera melihat murid-murid Sekte bela diri dan tanpa sadar mencari Xiao Meng. Namun, sebelum Liyuan liang bisa berpikir terlalu banyak, tanah di depannya retak dengan cepat. Tanaman merambat raksasa yang tak terhitung jumlahnya seperti tentakel naga bertanduk yang dapat mengangkat seribu kati. Dinding yang tingginya ratusan meter diangkat dengan paksa oleh puluhan ribu tanaman merambat raksasa. Gemuruh. Kekuatannya mengguncang gunung dan sungai, dan bergerak ke segala arah. Setelah itu, busur listrik biru tua yang pekat dengan cepat mengalir keluar dari celah tersebut. Kekuatan yang dihasilkan dari tabrakan tersebut menyebabkan bagian dalam tembok mengembang dengan cepat. Lalu, booming. Ledakan keras terdengar seolah langit dan bumi meledak. Pilar petir megah yang tak terhitung jumlahnya mengejutkan langit dan bumi. Mereka seperti naga petir dan ular piton raksasa yang menembus dinding batu tebal. Jaring petir kesengsaraan petir yang meledak terjalin secara sembarangan dan secara langsung menghancurkan penghalang ke segala arah. Kesengsaraan petir memekahkan telinga saat merobek jaring surgawi. Langit dipenuhi pecahan-pecahan batu bercampur dengan arus udara yang sangat kacau, dan kilat yang menyelaukan menyebabkan langit kehilangan warnanya. Di atas tanaman merambat raksasa yang megah, Chuhen berdiri di udara dengan kilat tak berujung di sekelilingnya. Dia seperti raja tertinggi yang mengendalikan hukuman dunia, dipenuhi aura mendominasi. Sosoknya yang ramping dan garis wajahnya yang dingin dan tampan sepertinya telah diukir dengan pisau. Dia memiliki temperamen dingin dan arogan yang dapat menggerakkan jiwa seseorang. Dia adalah, melihat sosok familiar ini lagi, Liwan Liang tiba-tiba teringat pada seseorang yang ditemuinya di makam iblis abadi. Dia langsung terbangun. Ingatan yang tidak terlalu dalam pun langsung terbangun. Itu dia. Keterkejutan dan keterkejutan sekali lagi memenuhi wajah Li Yuan Liang. Orang lain di sekitarnya melemparkan tatapan bingung padanya. Kakak senior Yuan Liang, apakah kamu benar-benar mengenalnya? Ya, aku tidak mungkin salah. Jawaban Li Yuan Liang kali ini sangat tegas. Pandangannya tertuju pada sosok muda yang terjalin dengan kilat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, lebih dari setahun yang lalu, saya pergi ke makam iblis abadi untuk menjalankan misi dan bertemu dengannya. Saat itu, dia hanyalah seorang pejalan kaki biasa, dan budidayanya jauh dari mengejutkan seperti sekarang. Selama pertempuran kacau di makam iblis abadi, meskipun penampilan Cu Hen agak menarik perhatian, bagi Li Yuan Liang pada saat itu, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Satu-satunya alasan Li Yuan Liang mengingatnya adalah ketika Cu Hen mencoba menyelamatkan Bai Qianyu, dia langsung dibunuh oleh pedang iblis berbulu sepuluh Li Yan Cheng di tempat. Sekarang sepertinya Li Yan Cheng tidak membunuh mereka berdua dengan satu tebasan. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Li Yan Cheng ketika dia melihat ini, Li Yuan Liang diam-diam menggelengkan kepalanya, ekspresi rumit di wajahnya. Dentang. Petir yang memenuhi langit terjalin dan bertabrakan, meledak menjadi percikan api yang menyelaukan. Tampaknya ada kilatan cahaya di mata Cu Hen saat dia memandang yang Zhongqiao di langit dengan sedikit provokasi. Sepertinya peringkat ke-41 dalam daftar Winklut hanya biasa-biasa saja. Mata Yang Zhongqiao menjadi dingin, dan dia menjawab dengan cibiran menghina. Orang yang terlalu sombong biasanya mati lebih awal. Begitu dia selesai berbicara, Yang Zhongqiao mengepalkan kelima jarinya, dan lingkaran air hijau berbentuk spiral segera mengelilingi lengannya dari bawah bahunya. Pilar spiral. Berdengung. Gelombang udara yang kuat menyebar. Kekuatan telapak tangan Yang Zhongqiao meningkat, dan riak air hijau mengalir ke arah Cu Hen seperti lingkaran cahaya yang beriak. Lingkaran cahaya yang beriak berputar dengan kecepatan luar biasa, seperti bor yang menembus langit. Aura yang sangat dingin dengan cepat menekan. Sosok Cu Hen sedikit condong ke samping, dan tangan kanannya meraih udara di atas platform pemotong angin di bawah. Sial. Dengan dengungan pedang yang tajam, pedang ran biru yang telah menembus platform batu di ruang rahasia terbang, meninggalkan bayangan hijau di udara dan langsung kembali ke telapak tangan Cu Hen. Mendesis. Petir yang kuat dan dahsyat dengan cepat menyerbu bila pedang bluran, berkilau dengan cahaya biru seperti senjata suci yang berharga. Tanpa gerakan yang tidak perlu, Cu Hen langsung bangkit dengan pedang di tangan, memicu aura-aura saat ia bertemu dengan pilar air berbentuk spiral yang mengalir turun dari langit. Bang. Pilar biru, seberkas cahaya biru. Dua kekuatan luar biasa itu bertabrakan dengan sengit di udara. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang kuat dan dahsyat menyapu. Ruang di atas dan di bawah platform pemotong angin bergetar, dan langit bergoyang dengan gelisah. Gelombang kejut yang dahsyat itu sebanding dengan tabrakan meteorit, dan kerumunan di bawah tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bang bang bang. Setelah itu, rangkaian pilar air meledak satu demi satu, dari awal hingga akhir. Semua orang terkejut, hanya untuk melihat bayangan biru melawan arus, menembus lapisan pilar air dan langsung menyerang Yang Song Kiao. Bukannya aku terlalu sombong, tapi kamu sebenarnya tidak berlebihan. Cu Hen menghunus pedangnya, bilahnya berkedip-kedip dengan listrik saat langsung menuju tenggorokan lawannya. Ekspresi Yang Song Kiao dingin, dan dia langsung mengangkat telapak tangannya untuk menghadapinya. Huff, pertunjukannya baru saja dimulai. Bang. Keduanya bertabrakan, dan bola cahaya kemasan mengembun di telapak tangan Yang Song Kiao. Saat ujung pedang langit biru bertabrakan dengan bola cahaya, rasanya seperti menyentuh pelat baja. Cu Hen sedikit heran. Dalam hatinya, dia agak takjub. Kekuatan tipe logam dari tubuh suci lima elemen yang tidak hanya sangat kuat dalam serangan, tetapi juga sangat mengejutkan dalam pertahanan. Secara khusus, kelima jenis kekuatan tersebut saling memperkuat dan menahan satu sama lain, dan dapat digunakan bersama-sama, dengan banyak variasi. Saat bertarung dengan lawannya, dia mungkin tidak bisa lengah. Bagaimana itu? Yang Song Kiao tertawa sinis. Hua. Setelah itu, bola cahaya emas di tangannya meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan kekuatan gelisah yang tidak normal pun lahir. Alis tampan Cu Hen terangkat sedikit, dan dengan pikiran, kekuatan guntur dan kilat yang lebih kuat melesat ke atas pedang, dan dengan cepat berkumpul di ujung pedang. Segera setelah itu, dengan jentikan pergelangan tangannya, seberkas pedang petirki melesat keluar dari ujung pedang. Bang, dampak kuat itu segera mengguncang kembali telapak tangan Yang Song Kiao. Pada saat yang sama ketika yang terakhir diguncang kembali, bola cahaya kemasan tiba-tiba meledak menjadi bayangan pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang itu seperti hujan, menutupi langit dan bumi saat bersiul ke arah Cu Hen. Namun, Cu Hen bahkan tidak mengedipkan mata. Dia menari dengan pedangnya, dan pilar pedang tiba-tiba ditembakkan. Bang, Bang, semua bayangan pedang terbang hancur. Menggunakan momentum pilar pedang, Cu Hen sekali lagi mengejar Yang Song Kiao. Tepat waktu, Yang Song Kiao meraih ke dalam kehampaan dengan membalikan tangannya, dan saat aura panas menyebar ke segala arah, nyala api kering menyala di telapak tangannya. 1309. Bang, Ledakan Pertempuran sengit terjadi di langit di atas platform pemotong angin. Setelah kekalahan Kiyu Singyi, seseorang dari sekte bela diri yang mengira mereka akan runtuh kembali menonjol. Terhadap Cu Hen yang melangkah maju dengan berani, mayoritas orang yang hadir merasa bahwa dia adalah orang asing. Yang satu bukanlah siapa-siapa tanpa nama. Yang lainnya adalah seorang jenius terkenal yang mendapat peringkat di excellence ranking. Keduanya bertemu dan menghunus pedang mereka di platform pemotong angin. Bayangan pedang itu seperti pelangi, dan udaranya beriak. Busur petir biru tua yang indah bertabrakan dengan kekuatan lima elemen, menciptakan pemandangan yang sangat mempesona. Sementara semua orang mengagumi kombinasi menakjubkan dari lima atribut berbeda, mau tak mau mereka terkejut dengan ketajaman yang ditunjukkan oleh sosok muda asing itu. Meskipun aura yang zongkiau sangat agung, dan setiap putaran serangan seperti badai yang mengguncang langit, Cu Hen tampaknya tidak dirugikan sama sekali. Pedang langit biru di tangannya dikelilingi oleh petir seolah-olah dia sedang memegang sinar hukuman Tuhan. Dia tidak hanya bertahan dengan sempurna melawan serangan sengit yang zongkiau, dia juga bisa melakukan serangan balik dengan tenang. Baik dari segi kecepatan atau kekuatan, dia tidak kalah sama sekali. Era kuno tahap sembilan, di pihak sekte bela diri, wajah Wang Li serius. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kiyu Singyi, Chi Kianying, Zhao Kingyi, dan orang lain yang berada di sisinya juga terkejut. Ketika mereka meninggalkan kota sepuluh ribu lonceng, Cu Hen hanya berada di tahap tujuh era kuno. Hanya dalam waktu singkat, basis budidayanya telah membuat terobosan lagi. Kemana saja kalian beberapa hari ini, Wang Li melirik Wu Yan yang berada di sisinya. Namun, Wu Yan menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa ceritanya panjang. Meskipun dia bisa menebak bahwa Cu Hen kemungkinan besar telah mengonsumsi pil darah peledak suci tertinggi untuk menyelesaikan terobosannya, menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa kuat pil darah peledak suci tertinggi itu, lawannya masih merupakan tokoh dikdaya tahap Raja Suci yang akan segera terjadi. Satu pil saja tidak cukup untuk melawan Yang Songkiau. Namun, karena Cu Hen berani tampil menonjol, dia pasti memiliki kartu truf yang tidak diketahui siapapun. Kartu truf apa lagi yang kamu sembunyikan? Wu Yan bergumam. Heh, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu. P.I.Y. menyipitkan matanya, dibandingkan dengan orang lain yang serius, dia jelas jauh lebih santai. P.I.Y. menyilangkan tangan di depannya dan melanjutkan dengan nada mengejek. Seperti yang kalian semua lihat sebelumnya, apapun yang terjadi, dia tidak mampu menembus perisai lima elemen Yang Songkiau. Hasilnya sudah sangat jelas. Setelah mendengar ini, para murid sekte bela diri, yang sudah merasa tidak percaya diri, segera menjadi putus asa. Mungkin bukan itu masalahnya, namun, saat pihak lain selesai berbicara, Wu Yan langsung menyangkalnya. Tanpa menunjukkan kelemahan apapun, dia membalas, tiga hari yang lalu, Liu Minghong dari istana yang mendalam dibunuh oleh saudara muda Cu Hen. Apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, hati semua murid sekte bela diri bergetar. Liu Minghong dibunuh oleh Cu Hen. Zhao Qingyi bertanya dengan kaget. Lumayan, butuh kurang dari sepuluh gerakan. Wu Yan menegaskan. Merasa. Semua orang tersentak. Bahkan wajah P.I.Y. langsung menjadi gelap. Sebelumnya di kota 10 ribu lonceng, Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai juga pernah menyaksikan konflik antara Cu Hen, Liu Wu Yue, dan Liu Minghong. Pada saat itu, Cu Hen bahkan menggunakan salah satu lengan Liu Minghong sebagai taruhan. Awalnya, mereka mengira masalah ini akan berakhir di situ. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Minghong, yang menduduki peringkat ke-49 di Winklut Ranking, akan dihapus dari daftar saat mereka memasuki dunia iblis kekacauan. Juga, sudut mata Wu Yan sedikit menyipit. Dia mengangkat matanya untuk melihat sosok muda di langit, yang ketajamannya memancar ke segala arah. Meskipun aku tidak menyaksikannya secara pribadi, aku yakin bahwa Qin So Ye dari pavilion kondensasi surga telah kehilangan nyawanya karena Junior Cu Hen. Sebelum gelombang pertama meredah, gelombang lain muncul. Kata-kata Wu Yan sekali lagi menghantam hati semua orang seperti batu raksasa. Bahkan Qin So Ye, mata Wang Li terbuka lebar saat dia mengepalkan tinjunya. Apakah ini benar? Pada dasarnya, saya bisa memastikannya, jawab Wu Yan sambil mengangguk. Menurut situasi hari itu, pasti terjadi pertempuran berdarah ketika Cu Hen dikepung dan dikejar oleh begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Ketika Wu Yan meninggalkan kota kuno untuk mencari Cu Hen, dia juga melewati medan perang hari itu. Berdasarkan sisa-sisa medan perang, dia tahu bahwa tidak banyak orang yang selamat. Ditambah dengan pemahamannya tentang kutukan dukun darah Qin So Ye, Wu Yan yakin bahwa Qin So Ye telah dibunuh oleh Cu Hen. Jika tidak, Cu Hen tidak akan punya waktu untuk menyempurnakan hasil obat dari pil darah peledak suci tertinggi. Orang-orang dari sekte bela diri sedikit linglung ketika mereka mendengar bahwa Wu Yan telah membunuh dua orang jenius di Winklut Ranking secara berurutan. Bahkan Kiyu Singyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia melihat ke langit dengan tatapan yang rumit. Tebasan api emas. Pedang cahaya surgawi. Ledakan. Bila emas raksasa yang diselimuti api merah dan trisula yang terbentuk dari ribuan petir kesengsaraan bagaikan dua sinar dewa yang berbenturan di langit. Pilar cahaya yang besar dan bergelombang meledak di langit dan mengoyak langit. Kekuatan kekerasan dan ganasnya sebanding dengan tumbukan petir hampir menghancurkan ruang. Gelombang Ki yang kuat mendatangkan malapetaka di langit dan bersiul ke segala arah. Pupil orang-orang di bawah menyusut lagi dan lagi saat mereka sedikit gemetar. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Orang itu belum dikalahkan. Sungguh mengejutkan. Iya, semua gerakan sebelumnya adalah gerakan menyelidik. Saya rasa dia akan menjadi serius nanti. Bang! Lingkaran cahaya yang dahsyat meledak di langit. Di bawah tatapan kaget orang banyak, dua sosok yang gesit dan garang dengan cepat terbang mundur. Yang Zongkiau sedikit mengernyit saat dia menatap dingin ke wajah tenang dan acuh-ta'acuh cuhen. Saya harus mengakui bahwa saya telah meremehkan kekuatan Anda. Kalau begitu, saya khawatir saya harus mengucapkan selamat tinggal selanjutnya. Yang Zongkiau mengatupkan kedua telapak tangannya dan lingkaran riak cahaya cian segera keluar dari tubuhnya. Kabut kacau! Suara mendesing. Gelombang uap air dingin menyebar antara langit dan bumi. Detik berikutnya, kabut putih kabur benar-benar naik dan dengan cepat memenuhi seluruh platform pemotong angin. Kabut putih menjadi semakin padat, dan kecepatan penyebarannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, area dalam radius beberapa puluh li menjadi area buta putih yang luas. Di dalam kabut, penonton bahkan tidak bisa melihat bayangan dua orang di langit. Bahkan orang-orang di samping mereka hanya bisa melihat siluet mereka secara samar-samar. Teknik penyembunyian yang sangat kuat. Saya tidak bisa merasakan aura yang sungkiau sama sekali. Iya, sekarang yang bermarga cu telah sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Di kabut putih, Cuhen masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Meski dikelilingi oleh bidang pandang putih yang luas, ia tidak merasa sedikitpun bingung karena tidak bisa melihat posisi lawannya. Tiba-tiba, aliran udara kecil bergerak dan menyerang dari kiri. Pedang langit biru di tangan Cuhen melesat seperti kilat, tapi menebas ke arah kanan. Ding! Lingkaran pedang kiterbang keluar dan percikan api beterbangan kemana-mana. Di dalam kabut, bayangan setelahnya segera dipaksa kembali. Momentum pedang itu tidak melemah. Cuhen menindak lanjutinya dan dengan jentikan pergelangan tangannya, lusinan lampu dingin padam. Seiring dengan beberapa suara yang tumpang tindih, lawan sekali lagi bersembunyi di balik kabut. Huh, sudut mulut Cuhen sedikit terangkat, dan sedikit kesembronoan muncul. Langkah ini tidak ada gunanya melawanku. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Suara dingin datang dari segala arah. Diiringi suara gemerisik, serangan cepat lainnya datang dari belakang Cuhen. Cuhen masih tidak peduli dengan apa yang ada di belakangnya, dan menghadapi pedang tepat di depannya. Bang! Bayangan pedang itu seperti cahaya, sangat cepat dan ganas. Seiring dengan kabut yang bergulir, Yang Zongkiau, yang bersembunyi di kegelapan, sekali lagi diblokir. Jelas sekali, ini adalah taktik pengalir perhatian. Yang Zongkiau ada di mana-mana dalam kabut seperti hantu, berubah secara tak terduga. Bagi siapapun, mustahil untuk melindunginya. Tapi di depan Cuhen, teknik penyembunyian ini tidak berguna. Mata Cuhen bersinar dengan cahaya ungu. Meskipun Yang Zongkiau telah menyatu dengan kabut, dia tidak bisa lepas dari jejak sepasang mata iblis ini. 1310. Fiu! Kabutnya kacau balau, seperti tirai air raksasa yang menyelimuti langit dan bumi. Setiap orang yang berada di dalam kabut putih merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Yang Zongkiau, yang tersembunyi di balik kabut, seperti hantu tanpa jejak, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan kabut tebal. Saya tidak bisa merasakan aura Yang Zongkiau sama sekali. Ya, bahkan Junior Cuhen hanya bisa melihat bayangan. Ini benar-benar meresahkan. Pada saat itu, orang-orang dari sekte bela diri sangat cemas dan rumit. Setelah mendengar Wu Yan mengatakan bahwa Cuhen telah membunuh dua orang jenius di daftar peringkat, mereka terkejut dan bersemangat. Namun, kali ini, ia menghadapi eksistensi yang berada di peringkat ke-41 dalam daftar peringkat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Liu Minghong dan Qin Souye. Situasinya tidak optimis. Bang! Ding! Di dalam kabut, cahaya pedang meluap dan gelombang udara menumpuk. Samar-samar semua orang bisa melihat serangkaian tabrakan di kabut-berkabut. Yang Zongkiau, yang berada dalam kegelapan, menyerang secara tidak normal dengan cepat dan ganas. Setiap kali dia muncul, posisinya di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang bisa memprediksi langkah selanjutnya. Namun, dalam situasi berlumpur seperti ini, Cuhen yang seharusnya bingung, tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan sejak awal. Seolah-olah Cuhen telah mengetahui setiap serangan yang dilakukan Yang Zongkiau. Setiap tindakan diprediksi secara akurat dan sempurna. Bang! Gelombang udara yang kacau dan dahsyat terus menyebar di langit. Kabut tebal juga berangsur-angsur menghilang, dan pandangan orang-orang di bawah menjadi jelas. Dari jauh, Cuhen memegang pedangnya dan bergerak di udara. Petir ilahi suansa terjalin di antara telapak tangan dan lengannya, menunjukkan aura kepahlawanan yang luar biasa. Usaha yang sia-sia. Dengan membalikkan tangannya, Cuhen menebas aura pedang petir sepanjang 100 meter secara diagonal. Aura pedang yang sangat cepat dan ganas merobek udara, menembus lapisan kabut. Di kedalaman kabut, bayangan seperti hantu dengan cepat muncul. Yang terakhir melemparkan telapak tangan, dan energi telapak tangan yang kuat itu seperti badai, langsung menghadap aura pedang petir. Ledakan. Kekuatan yang kuat dan dahsyat sekali lagi bertabrakan di langit, segera menimbulkan badai dan suara gemuruh. Gelombang kejut yang dahsyat meledak di langit, menyebabkan kabut air melonjak. Huff, seringai mengejek terdengar. Seiring dengan roh emas cahaya yang mendalam di sekelilingnya, sosok yang sungkiau juga kembali ke kondisi padatnya. Alisnya dipenuhi dengan rasa jijik. Sama naifnya kamu. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, gelombang energi yang menakjubkan dilepaskan di langit. Seperti angin topan, kabut putih yang memenuhi langit langsung terhempas. Segera setelah itu, murid semua orang di dalam dan di bawah platform pemotong angin sedikit gemetar. Mereka melihat bola batu besar melayang di udara di atas wilayah yang lebih tinggi. Tekanan besar dari bintang-bintang yang tergantung di langit segera memenuhi hati setiap orang. Ini. Jadi begitu. Wajah semua orang pucat dan terkejut. Sebelum orang-orang yang hadir sempat bereaksi, bola batu besar itu langsung jatuh dari langit, seperti meteorit yang jatuh dari bima sakti, memancarkan aura yang sangat panas. Permukaan bola batu langsung berubah menjadi merah, dan suhu dunia meningkat tajam. Bayangan hitam dengan cepat menutupi kepala mereka, dan orang-orang di bawah merasakan tekanan yang membuat mereka sulit bernapas. Tatapan cuhen menjadi dingin, dan sedikit cahaya umus samar-samar muncul di kedalaman pupilnya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa bola batu tersebut berisi aliran api yang sangat panas. Perpaduan bumi dan api. Begitu kedua kekuatan ini digunakan bersama-sama, mereka akan membentuk kekuatan ledakan yang sangat mengerikan. Zeng. Pedang langit biru di tangannya mengeluarkan dengungan yang kuat. Tanpa ragu-ragu, aura pedang yang sangat kuat muncul ke segala arah. Cuhen membalik tangan yang memegang pedang dan mengendurkan kelima jarinya. Siu. Dengan suara yang tajam, pedang langit biru segera berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat keluar. Cici. Pada saat yang sama, ribuan sinar petir bermekaran dari tubuh cuhen. Pilar petir biru tua yang ganas itu seperti tanaman merambat naga yang terjalin dan melilip pedang. Aura pedang yang terus-menerus menumpuk menyebabkan ruang terdistorsi. Dalam sekejap, pedang langit biru segera mengembun menjadi cahaya pedang menyilaukan yang panjangnya ratusan meter. Itu seindah pelangi, menakjubkan dan luar biasa. Di bawah tatapan banyak orang yang dipenuhi rasa terkejut, pedang besar yang dibentuk oleh pedang langit biru itu bagaikan pedang suci yang bertabrakan dengan kuat dengan bola batu. Bang. Begitu keduanya bertabrakan, langit bergetar dan awan melonjak. Bila raksasa berwarna hijau tua yang diselimuti petir biru tua menembus bagian dalam bola batu dan menembusnya dari atas ke bawah, seperti aurora satel berusia seribu tahun yang menembusnya. Sebuah bintang. Bang. Nyala api yang mengalir di dalam batu itu seperti magma yang meluap dari inti bumi, dengan cepat keluar dari celah-celah. Pemandangan spektakuler memenuhi mata semua orang yang hadir. Boom, suara yang memekakkan telinga mengguncang langit. Bola batu yang sangat besar itu seperti matahari yang meledak, dan magma serta api di dalamnya seperti hujan bunga berwarna-warni yang menari-nari di langit. Gelombang panas yang menyengat menyapu ke segala arah, dan puluhan ribu bola api terlempar begitu saja. Tanpa memberi semua orang waktu untuk tenang, aurora cuhen bangkit kembali. Dia menyeret seberkas petir tinggi di langit dan dengan cepat menyerang Yang Song Kiao di langit. Ekspresi Yang Song Kiao muram. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, waktu yang tepat. Berdengung. Roh emas cahaya yang mendalam di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, ia melingkar dan mengembang dengan cepat, langsung berubah menjadi naga piton berskala emas yang besar. Mendesis. Aura ganas yang seperti binatang raksasa purba menyebabkan hati orang-orang bergetar. Piton naga skala emas memanfaatkan momentum tersebut dan menerkam ke bawah, memperlihatkan taringnya yang tajam seperti sabit. Setiap inci tubuhnya setajam pisau. Itu terus-menerus menampilkan kekuatan membunuh dan menghancurkan, kekuatan logam. Sama seperti semua orang kagum dengan kekuatan Yang Song Kiao, cuhen tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia berhadapan langsung dengan naga piton sisi kemas. Orang ini tidak ingin hidup. Dia benar-benar mendekati kematian. Cici. Saat naga piton skala emas tiba di depannya, petir biru tua di sekitar tubuh cuhen benar-benar berubah menjadi ungu iblis. Garis-garis petir ungu yang ganas sepertinya telah direndam dalam cahaya ilahi, dan setiap garis itu dipenuhi dengan aura kehancuran yang sangat dahsyat. Apa itu? Ungu. Petir ilahi ungu. Semua orang di bawah melebarkan mata. Bahkan murid-murid sekte bela diri pun terlihat terkejut di wajah mereka. Dentang. Suara guntur yang bertabrakan berdampak pada gendang telinga semua orang. Di langit di atas sembilan surga, percikan api dan api turun. Cahaya kemasan yang menyilaukan dan kilat ungu seperti jaring tiga dimensi yang meledak, menutupi langit dan bumi. Retakan. Suara tajam guntur yang menembus langit terdengar sangat jelas. Sosok muda yang galak dan mendominasi mengembunkan bola petir ungu di satu tangan. Dengan dorongan ke depan, petir ungu di telapak tangannya menusuk rahang bawah dan tenggorokan naga piton sisik emas. Petir ungu yang terus melompat dengan cepat menyerbu tubuh naga piton sisik emas. Cahaya yang terjalin sangat terang dan indah. Ya Tuhan. Ini, orang ini sebenarnya. Sebenarnya. Orang-orang dari sekte Han Yun, kota galaksi, dan klan lima elemen semuanya melebarkan mata mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Di kelompok Marsial Leluhur, selain Wiyan, semua orang tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Cuhan menggunakan Divine Lightning berwarna ungu. Kekuatan membunuh dari petir ilahi benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Cici. Petir ungu terjalin di sekitar tubuh Cuhan dan berkumpul di telapak tangannya. Segera setelah itu, cahaya ungu menari-nari di mata Cuhan. Lengannya meledak dengan kekuatan guntur dan kilat. Dia benar-benar mendorong lengannya di sepanjang sisi tubuh naga piton sisik emas, sampai ke belakang. Petir ungu itu tajam dan tak terhentikan. Tubuh naga piton bersisik emas yang sangat besar itu diiris sedikit demi sedikit. Meskipun piton naga skala emas hanyalah produk yang dipadatkan dari kekuatan logam lima elemen dan bukan makhluk hidup, semua orang dapat dengan jelas merasakan kekuatan tembus yang mengerikan dari petir ungu. Kecepatan gerakan Cuhan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai ekor naga piton sisik emas. Saat pedang petir ungu menebas ekornya, terdengar suara, ledakan, yang keras. Naga piton berskala emas yang sangat besar langsung meledak menjadi pecahan cahaya yang memenuhi langit. Arus udara yang kuat bersiul di langit. Bersama dengan aura kehancuran yang tak tergoyahkan, Cuhan menyapu langit seperti sambaran petir dan tiba di depan yang zongkiao dalam sekejap. Tatapan mereka bertemu. Yang satu setajam pisau, yang satu lagi sedingin es. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Sudut mulut Cuhan melengkung menjadi senyuman sembrono. Di saat yang sama, petir ungu yang berkumpul di telapak tangannya mekar seperti bunga teratai yang menyihir. Pupil yang zongkiao dengan cepat menyusut hingga seukuran peniti. Ledakan. Ledakan dahsyat itu sangat tumpul dan bergema. Pada saat ini, pupil semua orang menyusut dan ekspresi mereka berubah drastis. Pilar petir ungu yang sangat indah itu seperti jaring pola cahaya raksasa yang terbelah dan meledak di depan dada yang zongkiao. Ruang angkasa bergetar dan terdistorsi saat kekuatan puluhan ribu sambaran petir mendatangkan malapetaka di langit. Para murid sekte bela diri mengerutkan alis mereka dengan erat. Masing-masing dari mereka mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Seperti yang diharapkan. Aku tahu itu. Melihat pemandangan di depan mereka, hati semua orang yang tegang perlahan mengendur. Heh, dibandingkan dengan jurus terakhir Qiyu Singyi, sepertinya ini sedikit lebih lemah. Senyuman dingin muncul di wajah yang zongkiao. Di saat yang sama, ada juga niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Ada formasi kuno berbentuk pentagram yang dipenuhi cahaya warna-warni di bawahnya. Setiap sudut pentagram berhubungan dengan kata-kata keras yang berbeda emas, kayu, air, api, dan bumi. Cahaya roh dari formasi itu bergoyang, memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Sementara itu, lapisan perisai melingkar muncul di sekitar tubuh yang zongkiao. Perisai itu juga berwarna lima, dan warnanya berubah-ubah. Suatu saat warnanya merah seperti api, saat berikutnya warnanya hijau seperti air. Petir berwarna ungu yang berkumpul di telapak tangan cuhen menghantam perisai dengan kuat. Gelombang kejut yang dahsyat dan petir menyebar ke kedua sisi, menyebabkan perisai terdistorsi dan runtuh. Namun, perisai itu tidak pecah atau pecah. Ini perisai lima elemen lagi. Di kelompok sekte bela diri, Wu Yan berkata sambil mengatupkan giginya. Semua orang tidak bisa tidak merasa tidak berdaya. Belum lama ini, perisai lima elemen secara langsung memblokir jurus pambungkas kiyu singi, segel lima elemen, dan teknik misteri timur. Kekuatan pertahanan perisai lima elemen begitu kuat sehingga membuat pihak sekte bela diri merasa tidak berdaya. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku karena bisa memaksaku menggunakan perisai lima elemen untuk kedua kalinya. Yang Zongkiao tertawa dingin sambil menatap wajah Chu Hen. Ada sedikit kegilaan di matanya. Kalau begitu, kamu bisa mulai mengikuti jejak kiyu singi. Hahaha. Saat tawa itu meredah, perisai lima elemen bersinar terang. Selanjutnya, kekuatan tolak yang sangat kuat muncul dari dalamnya. Bang. Chu Hen segera merasakan lengannya mati rasa. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan kekuatan dampaknya untuk mundur. He he, kamu tidak bisa lari. Yang Zongkiao mengangkat satu tangannya ke arah langit. Gelombang energi yang sangat kuat terus menerus menumpuk dari dalam tubuhnya. Formasi pentagram kuno di bawahnya bersinar dengan cahaya yang lebih cemerlang. Berbagai pola cahaya rumit muncul darinya. Di langit di atas tempat telapak tangannya menunjuk, lima berkas cahaya tiba-tiba muncul. Kelima pancaran cahaya itu seperti lentera yang berputar, menyapu aura pembunuh yang tak berujung, sangat dingin, dan mematikan saat menembus kehampaan. Pedang pembunuh surga lima asal. Dengeng dengungan. Aura yang menakutkan menyebabkan hati semua orang bergetar. Dalam sekejap, sinar cahaya ilahi yang tajam dan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lima berkas cahaya. Setiap pancaran cahaya bagaikan sinar pelangi ilahi yang menembus awan. Suara udara yang terkoyak tak henti-hentinya merangsang gendang telinga semua orang. Berdiri di bawah lima berkas cahaya, Chu Hen seperti ikan di bawah bilah tajam lima pedang dewa. Tidak baik. Adik Chu Hen. Berengsek. Semua orang di sekte bela diri menjadi pucat karena ketakutan. Wajah mereka pucat, seolah harapan terakhir mereka telah padam. Dibandingkan saat dia mengalahkan Kiyu Singyi, kekuatan membunuh dari gerakan yang Zong Kiao jelas jauh lebih kuat. Siapapun bisa merasakan niat membunuhnya terhadap Chu Hen. Sepertinya dia tidak bisa diselamatkan. Masih sayang sekali. Melihat Chu Hen, yang praktis bermandikan cahaya, hasilnya tampak jelas. Di bawah selubung kecemerlangan yang tiada habisnya, lima elemen sinar berubah menjadi aliran bayangan terbang yang padat. Dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka tiba di depan Chu Hen. Namun, pada saat ini, Chu Hen mengangkat matanya dan melepaskan aura kuat yang tak berbentuk. Kemudian, dengan Chu Hen sebagai pusatnya, tornado api ungu yang deras tiba-tiba meletus. Apa? Semua orang terkejut. Api ungu yang berputar cepat itu sangat dingin sehingga tidak ada sedikitpun panas. Ditemani oleh momentum dera pasukan yang luar biasa, nyala api itu sebenarnya dipenuhi dengan sambaran petir ungu kuat yang tak terhitung jumlahnya. Petir ungu, badai api iblis. Gemuruh. Guntur bergemuruh dan ribuan orang meraung. Badai api iblis yang bergabung dengan kekuatan petir ungu itu seperti binatang purba yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Jika kekuatan yang Zongkiau dikatakan merupakan kombinasi dari lima elemen, maka kekuatan Chu Hen adalah kombinasi dari api iblis dan petir ungu. Usaran petir besar menyapu langit, melahap segalanya. Ketika lima berkas cahaya menyerang, saat keduanya bertabrakan, dampak kacau hampir menyebabkan seluruh ruang runtuh dan hancur. Bang! Ledakan! Platform pemotong angin, yang sudah dalam kondisi hancur, runtuh lapis demi lapis. Tanah retak dan bebatuan pecah. Kerumunan yang berkumpul di sekitar dengan cepat mundur, takut mereka akan terkena dampaknya. Pancaran cahaya yang menyilaukan terus menembus badai petir. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak dapat menahan intersepsi badai petir. Setiap kali petir ungu bertabrakan dengan lima berkas cahaya di pusaran, riak dahsyat akan muncul. Orang ini melihat badai petir yang mendatangkan malapetaka di langit dan bumi, hati setiap orang diliputi ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa Cuhan sebenarnya memiliki begitu banyak kartu truf yang kuat. Sulit membayangkan orang seperti itu tidak masuk daftar kehormatan. Setelah hari ini, pasti akan ada tempat untuknya didaftar kehormatan. Belum tentu, kalau dia mati di sini. Bang! Tiba-tiba, pusaran petir ungu yang sangat ganas dan mengamuk meledak dari dalam. Gejolak yang mengamuk melanda seluruh area. Platform pemotong angin, yang tidak dapat menahannya, segera dihancurkan dan diratakan. Bahkan kunci rahasia yang ditempatkan pada platform tinggi di tengah tersapu badai puing-puing yang mengamuk. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seribu mil bergetar. Bang! Segera setelah itu, sosok muda yang diselimuti perisai lima warna dengan cepat mundur dari pusaran petir ungu yang kacau. Melihat Yang Song Kiao, yang tidak terluka, semua orang yang hadir menggelengkan kepala seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mematahkan pertahanan perisai lima elemen. Pada akhirnya, Yang Song Kiao masih lebih kuat. Itu normal. Di depan klan lima elemen, alam leluhur bela diri saja tidak cukup. Aduh! Yang Song Kiao berdiri di udara, perisai lima elemen terus berubah warna cerah. Formasi prasasti pentagram di bawahnya mengikutinya seperti bayangan, memancarkan aura yang tak tergoyahkan dan kuat. Huff! Bagaimana kamu bisa menghancurkan perisai lima elemenku dengan kemampuan kecilmu itu? Berdengung! Sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, siluet samar-samar muncul di tengah badai petir ungu yang kacau. Sepuluh jari pihak lain terus-menerus membentuk serangkaian segel yang rumit. Pada akhirnya, tangannya saling berhadapan dan fluktuasi energi yang tidak jelas menyebar. Ribuan helai cahaya biru dengan cepat mengalir keluar dari ujung jarinya dan berkumpul di tengah telapak tangannya. Segel ini adalah, berdiri di depan tim rilem marsyal leluhur, mata Wu yang terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Wang Li, Cikianying, Pei Yee, dan orang lain yang berada di sampingnya memandangnya dengan bingung. Pertamaian, dan orang lain yang berada di sampingnya memandangnya dengan bingung. Pertamaian, dan orang lain yang berada di sampingnya memandangnya dengan bingung. Pertamaian, dan orang lain yang berada di sampingnya memandangnya dengan bingung. Terima kasih.